1, 2, 3, GO! Terima kasih sudah nge-like teman-teman semuanya Jangan lupa di-like Di-like, di-like, di-like Biar rame, biar kita Tunggu suara ingamnya kekecilan ya Sabar ya, ntar gue bakal keren teman-teman ya Tenang aja Oke, gue bakal baca chat kalian dulu Kenapa gak ada yang komen? Kenapa gak ada yang komen? Gue gak cek dulu deh live gue Dengan live gue error guys Kenapa gak ada yang komen? Apa terlalu slow gue bikin? Gue kasih limit sih setiap 30 detik Biar gak ada yang nge-spam Apa terlalu slow gue bikin? Bentar Gue nyalain Ininya guys ya Bisa komen ya? Bisa komen gak? Bisa akhirnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Akhirnya ada komen yang masuk Setelah sekian lama saya menunggu kalian semua Ini gak ada delay ya Ini ada delay gak ya? Ini gak ada delay guys Uh, rame banget tiba-tiba Gila Gita ramekan guys Tiba-tiba rame Ini gak ada delay kan? Oke, gue gak bikin delay temennya Jadi apa yang kalian ketik Bakal langsung gak baca Tidak ada delay disini Gue mastiin semuanya gak ada delay ya Jadi kalian bisa nonton langsung sesuai dengan Livestream yang terjadi Jadi kalian nonton disini sama dengan nonton di official Gak beda ya Halo Halo Final VMGC 2020 dan kali ini Bertemu dengan gue Bro Pasta dan juga Gua Wolfie kali ini Yang bakal menemani kalian semua di Livestream Setelah kemarin kita Ada beberapa teknikal isu ya Kalau yang terjadi Betul Jadi sekarang kita melanjutkan di hari yang terakhir Oke gue gedein volumenya ya Harusnya hari yang terakhir Tapi karena ada beberapa teknikal isu di hari Kemarin dan lusa lalu Betul Makanya kita hari ini masih masuk di hari yang kedua Semoga teman-teman semua yang lagi nonton di Livestream Tetap bersemangat Dan tetap mendukung Kedua TV Indonesia Untuk Airwolf Limax Dan juga Bigit Rock Let's go Hashtag ya jangan lupa Hashtag Indopride Hashtag Indopride temennya Hashtag Indopride temennya Hashtag Indopride Ramaikan temennya Ajak Bini Bini gue disitu Bini gue disitu temennya Bini gue kak-kak arti nonton PUBG temennya Ntar dia bingung Itu apa sih? Main apa sih kalian? Gitu temennya Aduh kacau Oke Indopride ya Hashtag Indopride temennya Hashtag Indopride semuanya Ayo kita dukung Indonesia Kembali lagi Jangan sampai Jangan sampai Jangan sampai tusun Oh itu dia Ya Itu dia adalah 3 sponsor kita Oke gue baca komen kalian ya Uh cepetnya Ini gue udah Turunin 30 detik Ajak Bini Ajak Bini Itu Bini gue disitu Ntar gue ajakin ya Kalau Indonesia Chicken Bini gue ikut Casting Bisa memperalat Bini Wah kalian ini gak bener ya Gak bener Gak bener Oke Indopride Indopride Pastikan originalnya Clips dari kalian Jangan ngaku-ngaku Itu video kalian Dan padahal yang bikin orang lain Betul Jangan claim Yang bukan punya kalian Nah itu dia Karena kemarin seperti kejadian tuh Yang bikin orang lain Tapi diposting di Instagramnya dia Lalu di tag ke Pabijimobile.esport.id Dan ketahuan sama admin kita Malu pas itu Oh malu banget Oke jadi mereka lagi yang ngebahas Tentang event ya temennya Lalu ada campaign kita yang kedua ya Pastinya Gue bakal gedein volumenya ya Jadi temen lagi nonton rameh-rameh Di Youtube pastinya Ada 50 HP Oneplus 80 Yang akan dibagikan 50 Oneplus Buds Bagi-bagi HP itu Kayaknya Masalah Adlibs dan lain-lainnya Nanti dulu ya Karena gue masih terkesimah Dengan stage yang begitu keren ini Sayang banget kita ngekesen dari Indo Betul Kenapa kita gak ikut pas Tolonglah ya Dari Tencent, PUBG Corporation Dan juga organisasi yang bertukar PGMC Iya judulnya salah ya Untuk ada yang gak setau Amin Woyh PMGC PGMC Maap-maap nih judul gue salah nih Malu-maluin aja Streaming salah judul Bentar guys, gue ganti judul PMGC Nih udah gue ganti ya Maap ya Malu-maluin gue PUBG Mobile Bukan PUBG Global Mobile Pinter PMGC guys Bikin LED diinjek-injek Mab ya Betul Dan itu benar-benar membuat suasana yang makin real ya Karena kan semua angle itu LED Iya itu mirip ini pak PMGC Bukan Tapi dibikin lebih megah Lihat nih temen-temen ya Gue komentarin nih ya Kalian lihat temen-temen Megah banget ya Untung gak kebakaran tuh semua Lihat tuh Api dimana-mana temen-temen Cuma gak ada playernya Mereka terpaksa Harus melakukan semua ini Dengan apa ya Dengan Apa namanya ya Salah ngomong Salah ngomong Dengan Ini temen ya Dengan Ngomong aja gak jelas temen-temen Ini live stream macam apa ini ya Official sudah Berjuang semasimal mungkin ya Supaya kalian semua bisa nonton ini semua temen ya Bersama dengan Bang EJ Hari ini ya Semoga Gak ada kendala apa-apa Dan semoga semuanya akan berjalan dengan lancar Dan pastinya Tim Indonesia Kita denger omongan caster Ngomong apa dia Terus sambil menatap langit-langit Bukan langit yang dilihat Tapi logo PMC Pasta sama ini ya Gila Pasta bareng Siapa sih itu yang Lupa gue namanya Yang dulu casting AOP Aduh malu-maluin aja gue Ini ngelawa atau Mau live stream nonton nih Kapan nih mulanya Saya Kita langsung ke Yang waktu di SBSD Gue baca komen kalian semua Yang di Thailand waktu itu juga Dua kali pina Pinal lagi Dua kali Pinal Toti Sia Oke Gue bakal bacain nih ya Hari ini ada giveaway ya Giveawaynya setelah target 1500 like viewers Jadi gini temen-temen Gue ajarin nih Nontonnya di tempat Bang EJ Habis itu 2-3 jam kemudian Kalian balik ke official temen-temen Habis 1500 like baru ikutan Pinter kan Bang EJ Ngawur ya Jadi kalian tenang dulu Gak usah ikutan dulu ya Like dulu Nanti 3 jam baru balik ke sana Baru hashtag ikutan temen-temen Oke 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 Bang EJ ngajar gak bener nih Oke Nonton rame dapat hadiah Gitu ya Oke Uh rame nya Cepet kali komennya Bentar bentar gue baca bentar bentar Pelan-pelan Oke Jadi gitu temen-temen ya Ntar habis 3 jam gitu kan Bang EJ udah off Baru pindah ke situ Baru hashtag ikutan temen-temen Oke 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 Iya bang iya bang Iya siap Itu ya Catat hashtagnya Catat hashtagnya Copy paste nanti temen-temen ya Nah tenang aja Bang EJ ngajarin Naur ya Bang EJ ya Oke Mandi Bang EJ Gue udah mandi temen-temen ya Tenang aja gue udah mandi Eh Oke Oke Nge-lag Mana ada nge-lag Ngawur kamu Kamu jangan bohong Saya nonton live stream saya sendiri Gak ada nge-lag ya Sabar deh temen-temen ya Gue juga lagi nunggu nih gameplaynya nih Gak mulai-mulai nih Berarti bener ya Bener Ada satu Ada satu Karena ini dikirimnya langsung dari pusat Dari pusat langsung Langsung dari pusat Wah dia menang Itu yang menang guys kemarin guys Day one winnernya Lai uksil jose chaskoy junior Itu bakal dikirim dari luar berarti ya Betul Berarti dia menambahkan Bisa dibangkan earphone nya ya Ya betul Headset bluetooth lah Oh katanya dari luar negeri guys Yang gak paham earbud itu apaan gitu Ini headset ya Jadi kemarin udah ada yang menang ya Yang pertama ya temennya Banyak orang luar yang menang Yang orang Indonesia cuma satu orang Andika Muflihan Temen-temen sepertinya ya Lail Uksli itu gak mungkin orang Indonesia ya Rajif Giri itu orang India kayaknya Joseph Edward kayaknya bule temennya Yose Sakofti junior ini gak tau Union kayaknya apa ya Union itu bawang temennya 3.750.000 like viewers achieve 3.750.000 Plus live viewers Sudah ini ya Sudah nyenggol ya Oh selama PMGC Gak mungkin baru mulai udah 3 juta Jawab komentar tuh Bang OJ siap Mana Juicy Belum mulai temennya Udah match berapa Belum dimulai Kita bakal mulai match awal ya PMGC Udah gue ganti judulnya jadi PMGC Coba cek lagi ya temennya Oke Masih lama kabang Bentar lagi temennya Bentar lagi Bentar lagi Tenang aja temen Bentar lagi bakal dimulai Gue bakal baca komen kalian sekalian ya Gue bohong apa Gue kagak bohong apa-apa guys Nge-lag Bang Kayak kagak nge-lag Ajak Bibi lu Bang Bini Bibi gue Bibi gue Kagak tinggal bareng gue Emang Gue mau di 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 apain sama paman gue Kalo Bibi gue tinggal sama gue Wah kacau Gue udah married coy Masa Bibi Ajak Bibi lu Bang Buset Bibi apa Wah kacau lu Kacau Masa ngajak Bibi gue Sabar ya guys ya Wah gak bener nih Oke jadi Banyak kali matchnya hari ini 7 match Makan ya Makan hitung lu nih Berapa nih Oke hari ini 7 7 8 7 7 match hari ini Besok 8 Aduh hitung gitu aja gak bisa sih Itu 8 Yang terakhir 8 juga 29 kurang 22 tambah 1 Iya bener 8 match Casternya bener sekali Pasar Sombong banget gue Volumenya Kalian bisa denger Caster casternya juga temen temen ya Gue bakal nemenin casternya Ini kayak hampir Hampir nambah Satu hari gak sih Gue bakal Sip ya Bang Btr juara kata ilham Bosen gue sama ilham males gue Sama apa ya kita ganti ya Ini viewernya berapa sih gak keliatan gue 10 ribu Aduh kurang temen 100 ribu Ngimpi lu ngimpi Gak usah ngarep Oh iya gak apa temen ya Terima kasih sudah nemenin saya Kita nonton bareng Itu concernnya Karena kalau kita ngomongin kesempatan Bang Kesternya gedein suaranya Siap Lebih banyak kesempatan Untuk mengejar Ketertinggalan poin mereka Atau menambah poin mereka Menjauhkan Menjaraknya Itu dia Karena Kalau kita bilang Wah berarti beruntung nih Btr sama Aero Wolf Bisa ngejar poin Dengan tambahan jumlah mate Sebanyak 5 Tergantung Beruntung iya Tapi kan berarti Semua team mendapat kesempatan yang sama DA mendapat kesempatan yang sama 4A mendapat kesempatan yang sama Navi, RRQ, Team Secret Yang ada di top 5 Mereka juga ngedapatin kesempatan yang sama Jadi single kata Btr punya kesempatan yang ngejar DA punya kesempatan yang menjauhkan poin dia Tergantung dari perspektifan kita liatnya 700 ribu Harus kita ingatkan lagi 17 ribu dolar Untuk yang ada di peringkat pertama 17 ribu Ya bener dong 700 ribu 700 ribu itu 10 M 17 ribu itu cuma 300 juta 200 juta Marah saya Kok jadi marah-marah ini Stream marah atau stream Apa ini Kacau ya Maaf nih guys Emosi gue Soalnya juara satu 17 ribu itu Keterlaluan guys 20 M Ya anggaplah potongan 30% kan Seperti yang kita bahas di hari pertama Masih ada 7 M Bagi 5 lah 7 M bagi 5 Kalau kita mau bagi rata ya Ya seorang masih dapat 1 M lah Iya 1 M lebih 1 M Kalau gue dapat 1 M Gue pasti beli rumah sih Gue pasti beli tanah Beli tanah katanya Kalau kacessernya Katering gak usah mahal-mahal Katering kita yang marah-marah aja Yang penting enak rasanya Yang penting enak rasanya Yang penting enak rasanya Oke ini dia Kita ingatkan kembali Tim yang berpartisi pasti Tim mana aja mungkin kalian lupa Oke guys Ada Red Alliance Ini timnya temennya Tim favorit kalian siapa ya Pasti nomor 1 Udah diurutan nomor 1 itu loh Kenapa BTR paling 1 Aero paling terakhir Hah? Kenapa ini? Apakah sudah diprediksi Urutan juaranya? Kita tetap harus dukung Dukung dua-duanya ya BTR dan Aero BTR nomor 1 Harusnya Kita dukung lah Dukung semua tim Yang kalian suka Wah bang kita udah 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 ngisi kuota Udah ngisi apa-apa Udah nyapin cemilan Gue baca komen lagi guys BTR-BTR mantep Oke bentar Ini udah mau jam ibadah bentar lagi ya Udah mau tengah Udah maghrib nih pak Gue kebetulan Di 1830 Jadi buat temen-temen yang di WIB ya Jangan lupa Ibadah dulu Mumpung belum mulai Mumpung belum mulai Daripada kalian nungguin Mending kalian ibadah dulu Balik lagi nanti Jangan sampai Kamu menambah dosa Dan ini dia Bukan nambah amal nambah dosa Oke Tempat naik Karena mereka kalau gak salah Mendapatkan WBCD terakhir Untuk di hari yang pertama Betul Lalu ada Navi Yang masih stay di posisi yang ketiga Namun kalau kita lihat Dari perbedaannya Poinnya gak terlalu jauh sih Dari 80 ke 68 Dan ke 62 Menurut gue Top 5-nya masih berkesempatan banget Buat geser-geseran posisi Betul Mungkin top 5-nya kejauh ya Top 4 lah Mungkin kalau untuk lebih tipisnya lagi ya Top 16 lah gue yakin Masih geser-geseran BTR gue yakin masih bisa TSC Eh Nova XQF aja peringkat 9 doang Tapi 4R sih Oke gue baca lagi ya Gue baca komen kalian Cepet kali komennya Gila Mataku langsung minus 25 Tambah temen-temen Gak kelihatan gue Gila ini cepet banget cuy Bentar ya Bang lu mainnya berapa Gue gak main berapa hari nih guys BEMO mana? Bang BEMO emang ada Bang BEMI Gak ada disini Oh ada yang telpon gue BEMOJA Bentar kita ditelepon orang penting Bentar guys Gue denger suara Bang BEMI nih Halo Bang Kenapa Bang? Kok gue malah mute? Bego banget gue Sorry Bang Bang BEMI kenapa Bang? Apa? Sini aja join disco Kita lew bareng Lew bareng Join disco siapa? Oke siap Oke siap Oke siap Oke Oke Wah kita ada caster Caster youtuber temen-temen ya Wah Ntar gue gedein lagi volumenya ya Ada telpon Ya telpon dari Maklum ya orang penting temen-temen ya Jadi Tentang telpon Somong Bener gue Bang cari donasi Nggak usah donasi disini Donasinya buat Yang membutuhkan aja temen-temen ya Supaya Musibah-musibah yang lagi kita alamin itu Mereda Dan kita bisa Kita dengar youtuber lain Betul So buat temen-temen semua yang lagi nonton di live stream Buat streamer-streamer juga yang lagi pada ngadain nonton bareng Kita tundukkan kepala sejenak Kita berdoa bersama-sama untuk Indonesia supaya lebih Juara lagi di PMGC-nya Dan Indonesia terlepas dari bencana alam Bencana alam So berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa mulai Bentar bentar guys Bentar guys Berdoa dulu guys Kita jangan gangguin orang doa coy Kalau kita di sekolah-sekolah Ganggu orang doa Dosanya dua kali peteng Langsung di spam Hashtag aminnya Indonesia Bentar guys Oh hampir Kopi hampir jatuh Hampir gak apa Yang penting semangatnya keluar Yang penting semangatnya keluar Kalau gue teriak banget Yang kasian yang nonton Rip headphone ya Betul Rip earphone Rip headset Rip speaker Rip ear kalian ya Hilang semua tuh Kalau tadi teriaknya Gomong Semalin Bentar guys Gue ke tempat youtuber nih Kita hubung sama Bang Penn sama Bang Ben ini nih Kita ramaikan Gue harapin kalian tetap semangat Buat ngedukung Walaupun dua hari kemarin Ada technical issue Oh di tempatnya Rian Rian Supernair Semoga hari ini sampai hari terakhir nanti Sampai kita ngeliat siapa yang menjadi juara Lancar jaya Amin Sabur guys Sabur guys Gue baca komen kalian abisnya Siap guys Oke Oke Dengar suara Bang Beny Halo Halo Bang Beny Halo Halo Ada Mimin Helmet Ada Rian Oh Rian Rian Serio screen Gimana sih Gue screen dong ya Gue ajak Alec Tenang Requestan kalian Gue Ini Bentar Gue kecil Mas Aris Mas Aris Mas Aris Mas Aris Anak kali ya Aku baca baca Bentar ajak Mas Aris Telinga gue bingung Denger Bentar guys Gue bingung Kebanyakan Yang ngomong Gue denger ini Denger itu Otak gue gak nyampe guys Oke Disini Disini yang ngomong ya Ada Bang Beny Ada Mimin Ada Fatiba Ada Rombeng Ada Super Nair Tapi gue bingung nih Bentar ya Kalian bisa denger ya Suaranya ya Gue matiin dulu Suara Casternya Kita ngobrol dulu Sama Bang Beny Diam dulu ya Caster Bentar Oke Kita ngobrol dulu Sama Bang Beny Oke Check sound Check sound Lu pake dua kamera ya Gue Gue gak bisa buka Ah udah Gue pake di Siple Capture Oh Oh gitu Gue gak ngerti sih Otak Gue gak nyampe Bentar Gue mikir dulu nih Gue gak pake muka gue Gapapa kan Kalian kan cuman Nunjukin gameplay doang kan Oh Kecuali kita mau ngobrol ya Oh Maaf guys Kalian gak bisa Maaf Lupa Buat nunggu-nunggu aja sih Kalian lagi nunggu kayak gini kan Bisa ngobrol dulu kita Ngobrol Ngobrol dulu Ngobrolin apa Gitu ya Ngobrol apa Kayak udah gede ini Gila kok ya Airpan Wah Airpan gue kurang kenal guys Siapa lagi guys Semual lah Dayana main gak bang Dayana siapa Dayana hadir siapa Dayana tuh Bang Alek Orang N carefully Wah dependent Amal Alek Lek Wewewewewewewewe Ramneng Apa Lama Nong-barang kan ini Perprepucusan netizen lo ini Lagi Congorna Susah Lagu Congorna Ini Soalnya Susah Oke suara denger ya temen-temen ya Jadi ini youtuber ada Bang Alec, ada Benimoja dan lawan kawan Gue gak bisa nunjukin mukanya Yang ada mukanya cuman beberapa orang doang temen-temen Bang Pen lagi ditunggu temen ya Gue kecilin dikit ya Suara mereka gue atur dulu Gue kasih musik ya Biar pada gak bosen ya Audio library Cinematic song Kita denger suaranya cinematicnya Gila Buset Musik gue gak cocok banget Sabar guys Sabar guys Sabar guys Ajak Airpan Yang belum sholat, sholat dulu nih Belum mulai temen-temen ya Ya temen-temen ya Oke gue bacok komen ya Bang Pen ada nih Bang Pen Masih iklan guys ya Anak bawang mau lewat Misio Anak bawang katanya Misio Misio Halo Anak bawang mau lewat Bang Pen Bang Pen Mau Beno Leng Mau Beno Leng Tentangga lo hadir Jakep Mau Beno banget ntar ya Gue tarik dulu ya Beno Ben lo suka tambah gemuk Ben Ben Iya makanya nikah dulu Leng Bang Pen Emang lo udah buncit sekarang Ben Buncit Gue sampe mau etai Gila Asli Oke guys gue matiin dulu ya seorang mereka ya Gue mau fokus dengan stream gue dulu bentar ya Oke Karena Discordnya gak buka kamera semua Gue juga gak bisa nunjukin Jadi kita bakal Nungguin bareng-bareng nih Livestreamnya Gue sambil Nungguin yang lain ya Yang lain biar pada ngumpul ya Siap Bang Pop semua Kakek Legend Siapa Kakek Legend Sabar temen ya Bentar lagi Buka Discord Eh gue kasih liat Discordnya ya Discord gue seperti ini temennya Kondisinya ya Kondisinya seperti ini Bisa digeser gak sih Kondisi Discordnya seperti ini guys Gue bakal buka ya Sambil nunggu ya Ini cuman Yang VIP-VIP doang nih Yang bisa ngeliat nih Para penonton gue doang nih Tunggu gue bingung nih Oh masih ada suaranya Gue matiin dulu Bentar ya Sambil nunggu ya Kita buka Discord dulu guys Gue buka suaranya dulu Gue mute Unmute deh Oke Akhirnya Sambil nunggu Tadi kan gak bisa 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 Nah gak bisa gue nanti kalau kita udah mau streamingin si itunya nanti kita tinggal matiin yang di apa yang di discord tinggal nyalain lagi di OBS gitu doang sih gue kan masih team view lu oh gitu rombeng mana sih ya enggak ngerti gue ribet gue gak pernah live muncul gak yan oke temennya ribet ribet gue mending ngomong sama penonton gue dulu dah kasian penonton gue gue cuekin penonton gue pada nungguin nih oke emas ntar gue ajakin Budi 01 Gaming eee siapa lagi Frontal Gaming kita ajakin nonton PMGC biar rame temennya Ana FF semuanya nonton bodo amat Ana PUBG FF semua orang Indonesia langsung nonton langsung dukung oke apa itu komen babi gede banget wah kamu tidak boleh ngomong seperti itu tidak sopan ya oke sabar temennya bentar lagi mulai kita bakal nonton bareng-bareng ini gue mute dulu temen-temen di discord kenapa wah pusing kalian pusing gak denger dia suara mereka banyak banget sebentar gue denger lagi oke jadi kodein game gimana terus kemakonnya EJ 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 gimana ngobrol dulu ngobrol Rian 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 gua coba ya gua coba ya gua coba ya yaudah kita ngobrol dulu sama para YouTuber yang di discord Tunggu ya Gue matiin dulu ya Gue off Terus Discord nyalain Segampang itu kah? Oh iya segampang itu ya Tunggu tunggu Kok gak mau nyala? Oh kamera gue Discord kayaknya gue pake kamera pribadi deh Kamera Discord Tuh guys, yang nyariin tuh Gak lengkap tuh Gimana? Video ya? Video Hokage, Hokage udah lengkap nih Hokage Oh itu udah muncul gue Muncul gue pake step kamer Oke Oke kita Langsung kita pembahasan uang ya Apaan uang? Oke guys Kita belum mulai Mas Aris ya? Nomor satu bangsa ya Mau Beno, susah nih guys Kalau kaki mana yang cewek itu Yang itu yang besar itu Harus Sunadeng Kimi-Hime, Jok Siapa, Min? Siapa ya? Yang mana yang besar, Min? Sunade! Sunade? Sunadeng? Sunadeng tau gak? Oh iya, Cok Ambil itu harus ada Sunade, Cok Harus ada Sunade, Cok Sunade? Lu maksud lu Nyonya 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 Sunade Gue ajak kamu ya Pandel tau kan? Pandel tau dia mau kan? Kimi-Hime Weh, gue ajak ngalau deh Oh, Sunade Indonesia? Indonesia temen-temen Mau diundang Wah, kacau Gua ajak ngapa-apa ya Gua ajak ya Kacau temennya Gak asah gitu Win, leg Wah, kacau Gua ajak ngapa-apa ya? Ayo, gas kan Oh, iya, jadi Kan kita kan nih sopan, santu Kita kan ngapa lagi harus ada-satu, Cok Ya, paling ada yang lempar-lemparin kebiasaan nih Antara dua orang ini nih Kalau gak yang pink sama yang ini nih Yang kepala-nya botol Kak Kim Oke Kim Jong-un ya, Salah Orang Bukan Kim Jong-un Kim Jong-un diundang, guys Ini Discord bareng Live bareng Nah, biar Hokage-nya lengkap, cowok Pasti ada Sunade Ini gojak Bang Beno nih Kan ada Hokage 1, 2, 3, 4 Terus Sunade, terakhir Naruto Pas Bang Beno top streamer di Facebook sekarang nih, Ben Moga-moga dibaca ya Siap, Masa? Iya, bener Beno Iya Harus ada Aris sih Ciri khasnya deh, godin cewek-cewek Wah, udah ikutin jejak Mas A, Aris dong Kita bikin koten godin cewek Titor di teras Oh iya, iya Bahaya ya, bahaya Diusir ya dari rumah ya Udah mulai, cowok Udah mulai ya Udah mulai, guys Udah mulai, udah mulai Oke, kita matiin dulu ya Matiin dulu ya Matiin dulu Oh gitu ya, matiin dulu ya Iya, matiin dulu Matiin dulu Matiin dulu ya Di Discord Oke Nyala, oke Obar Udah mulai, udah mulai Gue gedein dulu Kalo gue kayak kena dejavu gitu ya Ini tuh circle match pertama Irengel hari pertama Bentar, gue ngomong dulu sama penontonnya Gue inget banget ini circle-nya kayak gini Ke arah kiri, kan? Ke arah kiri lagi Ke arah kiri, 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 kiri Banyak banget yang ngomong ya Kita nonton sendiri aja ya Maaf nih, abang-abang youtuber Kebanyakan gak denger penonton gue Kasih Siap Dan seperti biasa Kita melihat juga beberapa tim Sudah turun di awal Tidak ada yang bengterok Tidak ada yang tabrak-tabrakan di awal Yang berarti semua tim Sudah kurang lebih mengetahui lah Gameplay tim-tim lain seperti apa RR-key O-ching-key Seperti biasa guys Mungkin karena mereka masih Mengambil mood mereka kembali Gue yakin banget Dengan ada beberapa teknikal isu yang terjadi Pasti mood player-nya juga bergoncang Tapi Gue harapkan mereka mood-nya bakal balik lagi Dan akan tetap bermain dengan maksimal Supaya kita bisa berpengar Gue ngomong apa? Dan juga panjang yang sangat seru Sepanjang grand final PMGC ini Betul Masih panjang banget nih perjalanannya Pasti ya Banget Masih panjang banget Bisa di bilang sepertiganya belum? Udah, gue aja yang ngomong Ngomongan gue lebih seru guys Udah, gue matiin omongannya dulu ya Gak ada perang ya Gue ngomong dulu ya Oke, jadi gue yang nge-cash nih AERO SPA OFF Sedang berada di military base Mengutip-ngutip sendirian Kenapa? Karena tidak ada musuhnya guys Gila, keren banget Gak ada yang berani ke SMB Karena mereka tahu Aero Wolf sana Karena Aero Wolf itu galak Bisa Kabur semua musuhnya Gila, seru kan omongan gue Gak penting banget Kita denger lagi ya omongan caster Ah, jangan-jangan Ngomongin duit Kita ngomongin yang lain aja ya Aero Wolf sedang berusaha Untuk ngelut-ngelut disini ya temen-temen ya Karena melihat ini Pergerakannya biasa-biasa aja Belum ada peperangan biasa Kalau di turnamen Gak mungkin ada yang perang di awal ya Kenapa? Karena kalau perang di awal itu rugi temen-temen ya Kita butuh ngelut banyak-banyak Nih, Nova Jimmy Kenapa yihinya banyak? Karena Kalau di rumah Manggilnya Jimmy Ngeselin nih orangnya pasti Jimmy ya Maaf ya Jimmy, bercanda Oke Nova Jimmy, kemudian ada RX Jax ini kan Ada Liquid yang hari ini main adalah BTR Liquid temen-temen Bukan Micro Boy Ya Micro Boynya lagi istirahat ya Itulah gunanya Substitution temen-temen ya Bukan subtitle ya Oke Kegedean kan suara gue Oke, kita denger suara casternya Sama aja ya ternyata ya Gue juga berbakat temen-temen ya Dari caster ya temen-temen ya Gue bakal lanjutin ya Kita bakal lanjutin ya Liquid kenapa D? D-nya 2 ayo Tau nggak? D2 itu ada artinya loh Gue juga nggak tau sih Soalnya ditiru orang ya temen-temen ya Itu ceritanya Oke ASL X Joker Aduh ini anak Ini pro player temen-temen ya Ya emang kalau bukan pro player nggak mungkin Paraboy juga sama temen Paraboy 6 Kenapa? Karena dia anak ke-6 dari nomor saudara Sama Itu sama Orderi Jimmy Coolboy Ini salah satu tim yang bisa dikatakan Jadi favorit untuk jadi juara ya Karena mereka sangat-sangat-sangat berprestasi Di scrim kemarin Scrim berprestasi Tapi memang faktanya seperti itu temen-temen ya Baik sekali permainannya di scrim Kalau kalian nonton scrim itu bukan teriak ya temen-temen ya Scrim itu S-C-R-I-M Bukan scrim ya Kalau scrim itu teriak Mereka bukan jago teriak Tapi jago di scrim Chicken terus Gitu temen-temen ya Ini nggak mulai-mulai temen-temen ya Maksudnya pertandingannya masih emang nyantui gitu loh Ya Ini RRK nih Kita coba dengar omongan caster ya Betul Gue juga bakal lihat sih kayak Bagaimana liquid bakal menyatu dengan Tim BTRRA Karena ini pertama kali kita bakal melihat liquid secara resmi ya Terlepas dari konten Terlepas dari scrim Bermain di turnamen yang Ofisial Sangat-sangat ofisial Kalau kita ngomongin scrim Scrim kita bisa lihatlah di kontennya Gue nggak patas jadi caster Di kontennya Ryzen Waktu mereka lagi nge-scrim dan lagi live stream Tapi Secara Gue garing soalnya Ofisial ini kali pertamanya kita bakal melihat Liquid bermain di Red Alliance Dan di luar prediksinya Wolfie Kalau misalkan Wolfie tadi bilang Sesuai prediksi gue Nggak ada tim yang bertemu di awal-awal Tapi ini di luar prediksinya Karena kalau nggak salah kita sempat bikin konten Kita ngebahas tuh kira-kira kalau liquid mine yang digantikan siapa Betul Memang bener kan? Kita kan memprediksi itu kalau nggak Vilksi Mikro Boy Betul Yang cocok kayak lebih ke arah orang belakang lagi Jadi ya Maaf nih petanya ketutupan sama badan gue Tapi kan suara terbesar kita tuh bilangnya Kayaknya luksisi Tapi ternyata Mikro Boy yang digantikan Kali ini untuk Posisi hari kedua Hari kedua match yang pertama Nggak bertep kemungkinan juga Nanti bakal ada perubahan juga sih Nggak tau sih Yang tau kan lebih Bapak sinyo ya Betul Hanya player management dan juga coach yang tau Kita dengar Youtuber lain Dan ini dia statistik dari RRQ Ernie Dengan 1352 total damage 7 kill Dan wow 176 Ini dimana Kayaknya kalau nggak irengal miramar sih Kurang lebih gitu lah ya Ini Bro Ernie ya pasnya Bro Ernie Bro Ernie Ernie ini dulu adalah player Evos Evos Thailand Kemudian dia direkrut oleh Ini nih ceritanya Kenapa Ernie bisa di RRQ ya Ini gue tau nih ceritanya Jadi dulu itu RRQ Ernie itu di Evos Kalau ingat Evos Thailand Kemudian Di Entah pindah atau beli lah gitu ya Sama RRQ Kenapa? Karena Ernie salah satunya player di Thailand Yang nggak bisa dikalahin Baywan Kauan-kauan katanya seperti itu Oke ada perang disini Karena bertemu dengan Futbolist Ada Solkai yang langsung memberikan Tembakan peringatan Dan sepertinya Erowulf bakal bebas lepas Untuk nyeberang ke arah jembatan sebelah kiri Tapi masih ada 2 player Erowulf yang tertinggal di arah belakang Gue masih menunggu nih Futbolist memiliki performa yang jauh lebih up ya Karena yang gue tau Dan kita tau semua Futbolist itu tim yang mengerikan Terutama si Solkai tadi tuh Itu M-nya sakit banget Tapi entah kenapa Di Grand Final PMG CK ini Dia belum menunjukkan performa terbaik dia Juara West cuy Nggak mungkin AIM kaleng-kaleng Sorry bukan bahas juara Westnya Tapi kita lebih ngeliat Pemain di PMG CK Nggak mungkin AIM-nya kaleng-kaleng Nggak mungkin Ini yang terbaik dari yang terbaik Sangat Nggak mungkin ada yang masih mistembak Wah ada 1 ikhron Ernie Selim menumbangkan 1 pemain yang baru di highlight Ernie tadi ya Daerah Gatka berarti ya Daerah Gatka atas umum Gatka Ernie meninggoy guys Selokan Gatka kan Jadi mereka udah lara kesana kan Ada apa yang ada yang berada ini Tapi emang DA pas Itu unfair banget nih Tim yang lagi ada di pingkat pertama Dengan sekali dong OECD Betul Tapi diripan Ternyata lebih jauh dari Gatka Agak sedikit ke kiri lagi Sudah melewati Gatka-nya Dari DA sudah mulai melakukan set up Dan harusnya ini posisi Yang menganiskan juga Kalau misalkan DA mau ngotot Untuk nge-push Karatimera Gue juga bisa Gue nge-cash bentar lah ya Oke guys ya Gue kecilin suara casternya Ini nggak ada yang clean soalnya RRQ masih ngintip-ngitip Sampai deselim ya temennya Jadi Mereka masih panik nih Dimana kondisinya BTR udah rotasi temen Rotasi mereka udah berada di Ini temennya Di area menuju ke Tau nggak ini Ini pohon ya Eh ini pohon Ini dekat rumah 12 temen-temen ya Mereka ya Di rumah 12 Oh bener juga gue Mereka ada di sekitar rumah 12 Yang gue penasaran pas Masih bagi-bagi temennya Itu tim-tim Nova dan juga 4AM Di awal-awal permainan Betul-betul Gue pengen sih liat Mereka tuh rotasi gimana sih Karena yang gue liat Mereka tuh pintar banget Rotasi di awal-awal Buat temen-temen yang nggak tau ya Tim 4AM Jago banget rotasinya Beberapa match kemarin tuh Uh gila banget Satu arah mata angin Jadi BTR masih Nge-looting disini ya Wah pusing denger Casternya Kalian denger caster ya Gue bakal baca komen Mereka nebak selalu bener Ya betul banget Dan circle juga sudah mulai Mangecil Kita udah masuk di circle yang kedua Agak sedikit mendonat Harusnya dari circle-nya Dan sepertinya dari Aerof Mereka bakal motong rotasi Dari football list Kali ini terjebak di arah belakang Satu player yang ingin menyebrang Dan ada pemotongan rotasi juga Di sekitar Gergopol Betul Tampaknya nggak cuma Dari tim Aerof Yang pengen menjaga Pergerakan tim lawannya Tampaknya Zeus juga Menangat yang sama Dengan naik ke high ground Belum ada player yang ke knock Apalagi belum ada player yang Ke end kali ini ya Masih sangat pasif Di awal permainan Masih santui temen ya Belum ada peperangan yang terjadi Ya biasanya Jona ke tiga sampai ke empat Baru mulai perang Temen-temen ya Jadi Seperti itu temen-temen Kira-kira ya Tapping sama Zeus Waktu lagi rotasi itu 4AM Harusnya 4AM Dan 4AM Kayaknya bakal mengambil logika Ini bakal mengambil kiri Karena kan kebanyakan tim itu Yang dari kiri bahal ke tengah Yang dari ujung kanan Sudah Kestel berhenti Saatnya kita liat perangan Atas Zeus Melawan Aloh Cepet disini Zio langsung lompat Dan mencuk arah kompon Yang lainnya Sementara A1 Akan langsung melakukan healing Namun di sisi yang lain Mato juga berhasil mendapatkan Satu player Gewi Dari BW Laman Laman Bahkan langsung dipulangkan Terus juga arah lobi Tapi Zeus Masih melanjutkan fight-nya Bersama dengan Ewan Dan ternyata Secret Sudah berhasil mendapatkan First Blood-nya tadi Betul Karena seorang Gewi Gain Dia menyusahkan Nempuh Enggak Enggak pulang Ngawr A1 Ngekill Lakan fight Hingga terakhir Dari posisi Gadka Kali ini Karena mereka memperbaikkan Area yang kecil Area yang sama Ini Ini Dari Zeus Mereka merosot ya Dari Bukit Dilawat oleh tim A1S 4 lawan 4 teman-teman Kalian komen di bawah Siapa yang menang Untuk pertandingan ini ya Untuk duel Squad 1 vs 1 squad ini A1 A1 Atau Zeus Dia menggunakan trick Alak-alak perukingan Seperti ini Ketika mereka udah nyampe ke Gadka Baru Ewan datang Betul Dan pusi Ewan tuh gak langsung Bar-bar tiba-tiba Mereka tabrak dan masuk Granat ya Frager Pro player itu harus jago Nge Granat Dimana saja letak Anggota lawannya Nah karena Setau gue mereka belum tau nih Lawan siapa Belum genok soalnya Oh iya belum ada genok ya Gak tau lawannya siapa Itu belum tau Karena setau gue Mereka masih ada sistem Yang player 1, player 2 Kalau udah genok 1 Udah tau Ih musuhnya noob nih Gua majuin Gitu Jumlah tergantung dari Urutan yang ada di lobby Misalnya tim 7 player 1 Tim 7 player 2 Betul Jadi mau gak mau Mereka harus ngapalin Urutan Masih gini tuhnya Urutan Misalnya kayak Btr Ada di posisi lobby nomor berapa Supaya bisa ngintip Ini tentu ngintip orang mandi Pro player ngintip orang mandi Oke ini frag Granatnya BOOM Dari A1 Sudah mulai nge-split Karena sebelah kanan Mereka ngambil split position Yang jumlahnya sama Dua-dua split position Supaya bisa Nge-repipe temennya Kalau kenok Dia bisa nge-repipe Si A1 ini agak-agak pintar-pintar gitu loh Betul Jadi kalau kenok Di repipe 4AM datang guys 4AM se-fun ya Player pro itu Sup juga jago Temennya itu Gua gua Wah gua Wah gua Wah Di-tapping kepalanya Zeus Langsung sekarat guys Ucat dia Ada 4AM yang menjadi third party Yang berada di bagian rumah bawah Dari Gatka nya Plus ada satu orang yang nahan Di bagian rumah pinggir jalan Betul Ini memotong pergerakan Zeus Dan juga A1 Terkeluar dari area Gatka Dikunci langsung oleh 4AM nya Masuk dari utara Pelan-pelan menuju ke bagian center Tapi sekarang dia menet Ada 2 team yang lagi clash Langsung samprin sama dia Kalian liat temen-temennya Mereka semua non-stab Kenapa? Itu adalah trik pro player Yang sebenarnya Defensive Lebih bagus daripada offensive Percaya gak? Enggak bang Enggak bang Enggak bang Enggak bang Enggak bang Ngawur ngomongnya Antara Zeus dan juga A1 Harusnya anggota lain dari 4AM Bakal nyusul ke arah Suq menjuang Belum ada peperangan temennya Ini zona udah mau zona ketiga A1 sama Zeus Masih ngintip-intipan Gini-gini Oke mulai ada tembakan Uji disana Coba ditembak Di prefire Tapi tidak ada yang kena Datang G9 Bertemu dengan Jimmy 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 G9 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 terlalu banyak Nonton aja gaming G9 lawannya bot Ya bener sih Soalnya pro guys Ngaku sih Iya itulah Namanya content creator Jangan dibandingkan sama pro player guys Itu kalau gak jatuh Dia yang menang pas Gila men Kalau gak jatuh dia menang pas Mana ada pilihan pas Jidunya ini ya guys sih Percaya dirinya Jinan untuk ngelakuin Hal seperti itu Oke kacau 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 Jinan Luar biasa Apa yang lo lakuin waktu itu Jinan Apa? Yang penting apa dulu katul Yang di konten waktu itu Yang penting percaya dulu Bukan Yang lo bikin yang sering ditok-tok Freestyle dulu bos Disini navi ya Ambil posisi yang bagus Gua kagum dengan tim 4AM 4AM ini rotasinya jauh-jauh Kalau kalian perhatikan ya Dia gak peduli temennya Klock ya Waduh nanti baru gue tolongin Yang penting mereka bisa nge-spread Jadi musuhnya itu gak bisa Expect musuh 4AM itu Kalau dia klocknya disitu Temennya disitu Jadi menurut gue 4AM ini Kalau mau jadi pro player Kalian bisa lihat Permainin 4AM ya Gue liat 4AM ini rotasinya aneh banget gitu loh Beda Oh di potato ini mau jadi potato atau gimana Oh gue kira musuh temen rupanya Bayangkan kalau RQ gak pake scouter Langsung satu mobil Langsung satu mobil Gue harus fokus ke 4AM ini Karena ini secara satu Kandidat juara juga Karena kemarin dia mengejar BTR Di penyisihannya Di kualifikasi Gue gak terima gitu loh Dan kayaknya yang ditempatin Nova tadi Adalah tempat yang udah ditinggalin sama RRQ Yang pertama Jinan kenok disitu bukan sih? Gue jadi komentator aja ya Gue temenin mereka komentator Biketron Ngambil posisi Di daerah Apa itu tulisannya? DA Yang dari high growth Inilah orang gak pernah nge-cast Sok sok nge-cast Gak tau lo kasih Malau maluin Garing banget sih lu bang Gue crunchy Garing Quarry ya Quarry Di Quarry Yang sudah mulai bertemu dengan futbolist Lagi dan lagi Kayaknya futbolist sering ketemu sama tim Indonesia deh Kemarin sama Errol Wolf Sekarang ketemu sama BTR Oke Gue pengen ngeliat ya Kontribusi Liquid ini di match Pertama bakal seperti apa Temennya kalau kalian perhatikan ya Karena Liquid ini Gue expect banget ya Menurut gue BTR Liquid ini Salah satu permain terbaik di Indonesia sih Luksy lebih fokus tembaknya dia Betul Jadi Wow Dengan masuknya Liquid Sekarang gak langsung Bisa kita bilang Firepower yang dipengin sama BTR itu naik Tapi gak tau sih gue Karena BTR Liquid kan gak pernah Gak pernah Gak pernah sih Gak pernah secara official ya Main bareng gini Gue kayaknya gak pernah liat Sama BTR era Biasanya Alice BTR Alice jadi cadangan Cuman buat jadi di tengah Cuman jadi Center dong Oke Ini food round Sendirian Temennya agak backup Agak jauh Sekitar 200-300 meter Dia udah mau ketemu sama Bigatron Dikit lagi Dia rotasi ketemu Bigatron Yang serba bisa Oh dia sama temennya kabur ya Dia pake skin Buat Sikl sudah semakin mengecil kembali Footballist kayaknya bakal ninggalin area ini Karena mereka belum masuk ke dalam zona Plus di kanan mereka ada BTR Jona ya temennya BTR agak jauh dari Jona Kayaknya BTR ini main aman temennya Karena mereka lebih ngejer Placement point temennya Kenapa? Karena dia udah tusun beberapa kali kemarin Aero berada di teng Ngapain disitu Wah takut Wah kacau temennya Pote itu jadi apa tuh Pote itu udah pergi temen Una juga Kena spray Langsung kenok satu Paraboy kenok guys Oh my god Paraboy Kamu gak tau Siapa ini Superuna bakal langsung melakukan healing Dan mulai naik atas Untuk ngebuka dan mencari informasi Kebanan alfa melakukan semua Dia tau bahwa dari tim Nova Lagi kenok Langsung samperin oleh Aero Wolf Kena sandwich Aero Wolf Aero Wolf Kamu harus sembunyi Kamu tersandwich Aero Wolf Satu di ladang Lagi berladang Wah udah pasti temen Gua cuma bisa Berkata turut bertukar cita sih Kalau gini ya Oh enggak temennya Harusnya selamat Untung aja temennya Hampir aja kita turut bertukar cita Oh ternyata kita bakal turut bertukar cita sih Sudah aku duga Langsung rata Dua player ini sudah dipulangkan Dua player Indonesia Superuna Berada di arah Yang terlalu jauh Untuk membackup dua player lainnya Di arah shake yang lainnya Betul PD KP itu Membuat tim Aero Wolf Cukup pesulitan ya Mereka tau bahwa Dalam posisi kenok Dia bakal galau Antara nge-revive atau nembak Dan pas banget Momen tersebut digunakan untuk KP Menerobos dan mengambil ujung circle Bener itu informasi Yang didapetin sama Konina Power Itu bener-bener Teliti banget Mereka tau di shake ini KP ini Tim Korea temennya Konina Power ya Betul Itu bener-bener Menunjukkan Keyakinan kepedian dari tim KP Ini masih Masih pacaran temen Di GATK masih pacaran Empat laut empat Gak kelar-kelar cuy Kita bakal liat temennya Ini seru nih Zeus A1 temennya Oke dimulai smoke Mereka udah habis granat temennya Oke langsung diras Klock Aduh Bukan B2Tron Bukan TV Indonesia Gapapa Wah Dua orang klock Dua versus dua temennya Ratah Zeus Untung aja Zeus Rata Terbangkan ke arah lobby Karena ada bantuan tembakan Dari tim-tim lain juga Oh jadi ada yang bantuin dari jauh ya Betul Tapi mereka perlu pindah juga segera Karena Bluezone keempat Sudah mulai mendempet ke arah Semua pemain yang berada di luar zona Tapi tanpa kita bakal Kini DBT Airball Membalaskan dendam Uh Airwolf Ngenokin B2Tron Liquid Kenok temen Liquid kenok temen Liquid kenok temen Liquid kenok temen Jungsi kenok temen Raijan kenok temen Liquid mati temen Liquid mati temen Tolong pindah kamera Pindah kamera gua Boleh Vigetron Vigetron hanya menyisakan Satu player aktif Arlong hanya menyisakan Satu player aktif Sinister terlihat Oleh Lohal Jungsi mati BTR tuasun Belum bisa memberikan Demik terlalu banyak Dan Luxi Oh enggak 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 Luxi masih ada Luxi Masih ada Luxi Luxi meratakan semua cuy Oh gila Luxi Luxi Dua tim Indonesia Tusun guys Gapapa Kita harus tetap Positive thinking guys Walaupun dua tim Indonesia Tusun Kita harus menunjukkan Kalau kita itu Tetap mendukung mereka Jangan mencaci maki Jangan marah Jangan kesal Karena TS juga bakal ngusul Temenin tim Indonesia Tusun Gapapa Kita bakal ada teman Sekarang Ayo Kasih TS tusun Cepetan Biar bareng tusunnya Sama tim Indo Majuin aja lah bro Oke majuin bro Nah Masih ada ya TS nya Tim secret masih ada dua orang Oke temennya Tetap hashtag Semoga Semoga chicken Next 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 roundnya Gue gak tau ya ini ya Apa harus gue katakan lagi Kita tetap dukung ya Semoga Masih banyak games Cool boy 4am juga banyak yang mati 4am rata deh 4am rata deh 4am rata deh kayaknya Oh enggak Sisa satu Ini gak ada 4am rata deh kayaknya Temen Gak ada obstacle sama sekali Dia hanya nge-forting satu dasia Dan langsung lakukan dua setup Sisa dua orang Team secret sesuatu Ada yang pake skin Ini cool boy Am 4am pulau 4am pulau temen temennya 4am udah pulang ya Kita lihat pemimpin-pemimpin Clashman harus pulang dulu nih Biar kita ada kesempatan Juara nih 4am peringkat dua temennya Tengah poin placement Dari tim Nova XKF dengan Tiga anggota mereka Masih bertahan Tengah zona juga Dan tampaknya Dari para boy Bakal terobos aja lah Menuju ke arah temennya Sudah sepatu lebih dahulu Tengah-tengah zona Gameplay nya Nova tuh gila banget Mereka langsung strike Ke arah Tengah-tengah zonanya Supaya mereka bisa mendapatkan Tempat yang lebih nyaman Tapi Itu gak ada RRT rata guys RRT rata Ini open field banget temennya Ini jadi hal yang Sangat nekat dilakukan Sama tim Nova Ini dari tim RK dan juga 4am ya Peringkat dua dan juga peringkat tiga Tungbang berdua Ya ini bisa Ngacak-ngacak lagi Untuk polisi di toposnya Betul Ini DA Kau mau dipanggap Nova sisa berdua Jimmy sama Coolboy Nabi juga mantep banget loh Conanya Nabi ini temen-temen Mereka dapet Kompon banyak banget temen-temen Jadi kalau bisa dibilang Nabi posisinya paling bagus guys Menurut gue Nabi ini Bisa kill banyak banget temen-temen Habis mereka ratain Di sekitar Mereka bisa Dapetin posisinya alpha Mereka masih berada di bagian luar dari zonanya Mereka masih parah Tidak Nabi kembali Seperti dia Sebenarnya Tidak akan mencari Kompon banyak Kompon banyak Tidak harus dikongsi Kompon banyak Minit Mereka bisa kegorong-gorong Mereka bisa dapet kill banyak nih Pilih ngga Nafi ini bakal menang ini match Wah kacau nih Envy Aduh udah silas Surprise Udah silas meninggal Tim papan atas udah mati ya DA ini peringkat 1 temen ya Nafi sih Nafi kenal 1 temen ya Karena yang paling berbahaya dari Nafi adalah posisi yang ada di bagian high ground kanan Ini kayak kita bakal lihat dari Nafi dan juga dari tim Alpha 7 Saling membonyokkan Tapi Nafi hilangkan sebuah renangnya Tapi bisa di revive juga Tidak tim TSG TSG posisinya bagus juga guys ya Karena mereka ada compound mereka banyak bahkan mobil Oke Nafi rata nih Kalah sama Alpha dia ternyata Ah Yuhai meninggal Alpha 7 sudah ready tinggal fight Nomor 8 tumbang yang berarti Minimal poin resumen bakal diperoleh semua tim 2 kali ini Oke Footballis sudah mau perang nih sama Alpha nih Wow bomnya bagus sekali Dari Alpha 7 Rata nih si Nafi nih guys Oh my god KP pulang Kondina Power Alpha 7 Dibom juga Ini Alpha 7 banyak dibom orang ya Gak cuman oleh Nafi ya Gila Nafi 1 lawan 5 tuh Oldboy Oh ditutup ya temennya Oh dan 2 Oh kena semua Wow disamain guys Nafi Hoki banget lu Ditolongin sama Pw 88 Bomnya kena 3 orang temen-temen Dapet 3 kill dari Pw Oh my god Pw 88 ngebom Hoki banget Nafi ditolongin Nafi Hoki bener guys Wah gila Nafi bisa juara 1 nih sementara temen-temen Padahal tinggal berdua loh si Pw loh si Pw positinya lumayan bagus temen-temen ya Oh Pw cukup sabar loh untuk mendapatkan spot itu Foodpolis ini bisa perang lawan Nafi Cuman mereka taruh smoke jadi mereka damai dulu ya bro Gua urus dulu yang shielding gitu temen-temen ya Nah kan mereka bingung gitu loh Mereka gak boleh terlalu boros peluru ya temen-temen ya Karena pelurunya biasanya Ini temen-temennya WWSD forecast ya Kemungkinan yang bakal chicken menurut forecastnya Prediksinya itu TSD Gua bilang Nafi sih Gorong-gorong masih zona temen-temen Gimana? Gorong-gorong masih zona guys Kecuali masih banyak bomnya ya Bisa Oh tapi Nafi posisinya parah banget sih Dibom habis-habisan nih Bum Bum Waaaa Pw88 kembali Bumpas lagi Bum lu banyak banget bro Gila bro Lagi bro Mati temen Dapet lagi nantai ekor bro Pw88 Base trigger Granite killernya banyak banget Oke ada yang pulang TSD TSD rata Oh Nova Nova Pw88 Gila itu Gila itu Itu grenade Ini kayaknya dia Juragan boom temennya Gak berhenti-berhenti ngeboom Oke berarti double T nya diambil Sama orang lain Makanya sekarang triple T Betul Oke Cukup Cukup Ini ternyata membuat nickname nya ya Waduh 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 Boleh sekenok sama Pw88 terlalu nasib ya Eh terlalu greedy temennya Seharusnya dia tidak perlu keluar Disini yang penting itu adalah Wah ketahuan Ketahuan Pw88 Wah Nafi Prediksi gue bener temennya Itu keliatan kakinya Keliatan kakinya Dia gak mau nembak Dia nahan Dia udah keliatan temen-temen kakinya Matic udah ngeliat kakinya Si Solkai temennya Wah Nafi menang nih Wah kacau ini Kok gue bisa prediksi dengan tepat temennya Itu yang kacau Nafi Wah ini Molotov Waduh kena ini Tur Oh enggak enggak Untung aja Wah biar kena Nafi Kacian banget Kena lagi Aduh Kasian dulu Gitu ya Gak bisa rip up ya guys Dua lawan dua Nafi kena dua Oh enggak Dian Dian Fertbolis Hasus Nafi Oh Nafi berhasil mengelokan Aduh Satu lagi Langsung diras begitu saja Kek Tidak berhasil Jurus Jurus cacing goreng Pecel Oh Nafi Ceder Oke rata Berbalis I'm so sorry Posisi Nafi ini enak banget ya Mereka tinggal spread kiri kanan gitu kan Terus mereka harus Kalau mereka dapat zona mereka menang Kalau enggak mereka mati Udah gitu aja temennya Pertempuran sungguhnya dimulai Dua lawan tiga temennya Oke Kau Wih Kena satu peluru guys Oke di kanan dia udah ngeliat Itu Oke Oke tercicil sedikit Kena satu erang Oh my god Duh gue bilang kan Mereka bisa ke kiri ke kanan temennya Terus mereka bisa Dapet posisi untuk nembak gitu loh temennya Nafi udah bisa dapet posisi atas tuh Dua kenok guys Satu lagi guys Waduh kacau Dia beneran menang temen-temennya Predisi gue bener temen-temen Nafi menang guys Gila guys Nafi guys Predisi gue bener guys 13 skill guys Nafi guys Oh my god Gila Gila temennya Nafi menang temen-temen Sama Alpha 7 udah dibom Kena dua orang tadi Tadi Haduh Kacau guys Kacau 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 Gege banget Nafi ya Hoki banget sih dia Ada faktor luck juga sih Dia dapet posisinya bagus banget Dia pertama dapet komponen rumah Dia pindah ke selokan Ditolongin sama PW88 Kalo PW88 agak sabar dikit Mungkin beda ya Wah itu Juksinya dibantai kayak gitu temen-temennya Liat nih Gila banget temen-temen Fraggernya liat tuh Bomnya tuh Akurat banget Langsung di end ya Luksy udah berhasil ngenokin dua Pada akhirnya dia matinya sama poolboy Btr manang up Sabar Btr itu Biasanya pemanasan dulu ya Istilahnya Mengalah untuk menang Mengalah untuk menang Kita Orang Indonesia itu Orangnya baik Kita ngalah dulu Ntar kita tunjukin Isinya yang merendah untuk Meroket Semoga ya Habis ini ya Btr juara Hashtag Btr bangkit Hashtag Btr bangkit Hashtag Btr bangkit Hashtag Aerowulf bangkit Gua yakin Di match kedua Di match kedua Harusnya Btr bisa Melakukan lebih baik Daripada ini sih Kita coba lihat komentar Dari para youtuber Youtuber ya Apa komenternya mereka Udah pada Nonggelin muka ya Gua bakal Gua bakal tunjukin temennya Kita bakal ngobrol bareng para youtuber Kita lihat komentar dari para youtuber Seperti apa ya Sebentar temennya Gua Kayak mushin no jutsu Tuh Oke ilang temennya Dimana gua Kok gua gak ada Oh my god Gua kok ilang guys Oh my god Oh my god Teruk on camera Unmute Sabar eh sabar Barbarbar Kayaknya muncul lagi gua Kecil banget suara kalian Wah kecilin dikit sih Oh gua pake Headset gua yang gua kecilin Aduh kocak Kenapa bigetron Tusut Pertanyaannya Menurut Menurut Benny Circle ya Kepet circle Berat banget Jangan terlalu pencang Jangan terlalu pelan Lama Kayaknya tuh kalian tuh Kalau udah standar Tournament sih gede gini sih Ayem sih udah Aduh Kutu mata ya Ayem Kutu mata Rotet yang paling penting Sama hoki circle sih Hoki circle ya Nafi gila ya Nafi ya Kembali ke Zona Sejago apapun Kembali ke Zona ya Kembali ke Zona Gak ada suara tuh Oke kau denger tuh pake kuping Kau denger pake rambut Tapi kalo kata netigen Ganti caster tuh ngaruh gak Ben? Gak ada itu Gak ngaruh Ganti caster tuh apa? Ganti caster terus Indonesia bisa juara Ganti caster Indonesia juara Ganti caster Indonesia juara Ganti caster bang Ganti casternya bang Katanya harus sunscreen sama si Ada pemboman rumah aja Disambung-sambungin sama PUBG Rumah pochi ya Bener 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 Semua disambung-sambungin Ngerikan ya Sabar deh temen ya Yang misalnya Mimin Helmet nih Langsung dari studio gimana Jadi kita liat dulu Komentar dari para youtuber Udah kayak liputan Gimana Min? Di studio? Coba men ajak ngobrol abi Min Ben? Kasih liat dulu Nampes sih Kobi? Kasih liat dulu Apa guys ya? Gua rada-rada disconnect Belum ngomong dengan para youtuber nih Foto ngobrol sama Abi Nanyatin Discord Gua bingung nih Karena gua jarang ngobrol Yang itu Yang itu Yang itu Yang itu Ada aja kalian Laper gue guys Laper banget tuh guys Lagi live Aduh kacau nih Laper banget tuh Di? Di Youtube Bentar ya Kayaknya Nvidia Oh gitu ceritanya Selamat malam Makanya ini OKG OKG bergumpul Iya makanya Ada kumpul mennya Guys go Ngobrol sama kalian Denengkat denengkat Kumpul nih Denengkat Sebentar iya Mimin happy birthday Mimin Mana Mimin Oh iya guys Thank you Mimin happy birthday Nih keren liat gua aja Men happy birthday men Ya ampun Gua matiin dulu Kalian spam dong Oh udah jangan Terlalu awkward temen-temen ya Kalian tau awkward Terlalu awkward ya Awkward itu artinya Bingung mau ngomong apa Semua pada ngomong Aku bukannya kenapa-kenapa ya Bukannya musuh Cuman kalau ngomongnya Rame-rame pusing aku Temen-temen juga masih bingung Mau denger siapa ini Dengar ini apa itu Mending aku ngomong sama kalian dulu Oke GG kita lihat komentator Dari pada komentator Komen pada Belakang gua nih Stage gitu Wah gua langsung nengok ke belakang Wah Gila itu player lagi ngapain Gira-gira Itu udah luar biasa banget sih Oke lah kita Harus Oper ke analis Karena kita juga harus Ngasih Momen-momen yang seru ini Ini nastar dari PUBG guys Iya betul banget Di konten gua Enak Karena dikasih Kalau beli Gak enak Oke terima kasih kepada Pastor Dan juga Wolfie Setuju sama kedua caster kita Dan menurut gua pribadi Tadi adalah salah satu game paling indah Dari Bell Royale Karena Gak Jelek tuh game Game macam apa itu Tim yang kita dukung Kalah kok Jelek Jauh banget temen-temen Poinnya Di Gatron Menggunakan SLR Salah satu DMR Yang jarang sekali digunakan Karena memang Sulit untuk dikendalikan Kecuali kalau udah punya Cheekpad dan juga Compensator Dan tentunya berbeda Antara Compensator Sniper Dan juga Rifle Tapi permainan Hipfire Yang dilakukan seorang Oldboy 6 dari 13 kill Didapatkan olehnya Di peringkat kedua Ada Crash Digital Athletics Dengan 83 poin Sudah ada 13 poin gap Di peringkat ketiga Ada 4AM Yang lagi dan lagi Setelah permainan luar biasa Di game Atau di hari pertama Akhirnya harus cukup tusun Di gameplay kali ini Dan ini adalah Most available Di mana Oldboy 7 7 kill Didapatkan 1102 total damage Di turnamen 7 kill itu gila Ruh banget Kayak di penipin Bang, tunggu Jangan gitu dong Btr bangkit temen-btr bangkit Oke Gue bakal bahas dikit Jadi temen-temen kan pada mikir Jauh banget ya jaraknya Jarak poinnya itu Btr cuma 16 poin Peringkat 1 90-an poin temen-temen ya Sekitar 80 poin Sisa game yang tersisa itu Ada 22 match Masih memungkinkan temen-temen ya Sangat memungkinkan Btr untuk ngejar Tapi kita lihat ya Kalau hari kedua Performanya Gak ada satu game pun Yang meningkat Kita harus realistis temen-temen ya Gue agak sedikit kaget sih Karena biasanya yang Dominant itu ya Player-player Server Asia Tapi Mereka membuktikan Kalau gak cuma server Asia Yang hebat ya Gila ini 2 team Team Nafi ini Team Nafi ini dulu Terkenal dotanya Sekarang Udah ke PUBG Mobile Ini lumayan juga dia Apalagi Di PUBG Yang sisa sebelumnya Gak ada namanya Nafi Baru keluar aja Tapi Gila Gara-gara J.I.H Siapa J.H Btr butuh banget aja Eh gue bot Gue bot ya Gue bot Turnamen Jangan sebut-sebut itu Delete Comment kamu seperti itu Mempermalukan saya kamu Kenapa gue gak pernah ikut turnamen Karena gue malu Gue takut Takut tusun Terlalu jujur Terlalu jujur Iya itu kenyataannya pahit Tapi harus gue akuin Oke Terima kasih Nafi Dendy Iya Kalau penonton Dota pasti tau ya Nafi itu siapa ya Oke jadi gue bakal jelasin Disini ya Gue aja yang ngomong ya Jadi temen-temen Disini Tim yang Tadi di awal Yang cukup sial itu Aero Aero Wolf ya Kenapa gue bilang dia sial Karena Aero Wolf itu Terjebak di ladang Mungkin karena salah satu player Namanya Potato Dia pengen ditanem Di ladang Pada akhirnya Dia tuh ladang gandung Bukan ladang yang lain Akhirnya mereka terjebak di ladang Akhirnya mereka mati Matinya cukup Sedih Kenapa? Di kelilingnya oleh dua tim Temen-temen ya Dan kemudian Nafi menurut gue Sangat diuntungkan oleh Keberadaan PW88 Kalau TSJ ini Karena Apa ya gue bilang ya Ragu Ragunya maksudnya Maju gak ya Maju gak ya Susah juga posisinya Temen-temen ya Padahal mereka kalau sabar dikit Mungkin bisa menang ya Gak tau sih gue Ya seperti itulah Kalau Nova itu Menurut gue hebat Karena mereka sisa dua player Mereka masih bisa nahan sampai akhir Gila gak tuh Granade kill persen 150% Bayangin Si order Wah ini tukang order apa nih Jago banget Ini kok gak ada suaranya sih Oh gue gak nyalain Set gue Granade kill 150% Artinya dia lempar granade Satu kali Yang mati tiga temen-temen Gila lu order Gila Kalau Solkai ini Kayaknya Suka jalan-jalan ya Bayangin 12 km Temen-temen Rangle itu Ukurannya cuma 8x8 Berarti dia dari ujung Ketengah Kembali lagi Kenapa tadi gue katakan game ini Menurut gue ya Adalah salah satu game yang Sangat baik untuk dijadikan acuan Oke kenapa Bermain battle royale Dengan maksimal Karena Tidak hanya navi Yang ditunjukkan di bagian Light circle Banyak tim Tadi kalau teman-teman perhatikan Ketika berusaha untuk melakukan Sebuah agresivitas Karena tim lawannya Atau justru menahan Kompon yang mereka miliki Tidak hanya pembahasan split Atau meta split Yang sering kita bahas Ketika di regular season Sekarang Sudah benar-benar ditunjukkan Bagaimana Para tim selalu Atau tim-tim yang masuk ke arah top 5 Selalu Meninggalkan Satu player at least Untuk menjaga di bagian kebelakang Dan ini kita lihat terlebih dahulu Inilah recap Dimana Ini adalah perputaran Dari tim-tim yang main motor rotation Kalau gue lihat tadi ya Itu mah Kebetulan aja Si navi dapet posisi bagus Itu sama football ins Kalau enggak Enggak bakal ciker mereka Kalau enggak dibantu Pasti mati sama A7 teman-teman ya Tapi Analis bisa jadi bentar Sudah terpotongnya mereka Sudah textbooknya mereka Untuk melakukan rotasi Dan ini adalah zona-zona berikutnya Dimana saat masuk ke zona kedua BTRE Sebenarnya ini yang gue bahas tadi Sudah sangat baik dari tim Indonesia Terus sama Bigotron dan Haro Makasih teman-teman yang udah like ya Kita bakal lihat nih ya Highlightnya ya Alpha 7 Dan kawan-kawan ya Santai bang aliennya Iya teman-teman ya Kalian tenang aja Kenapa? Karena alien itu ya Alien itu Mulainya subuh-subuh Nanti pertandingan match kelima ke enam Baru mulai skillnya Alien itu datangnya tengah malam Sama kayak hantu gitu ya Jadi BTR Baru jalan Alien belum nyampe Jadi BTR Aliennya ntar bakal muncul Tenang aja Jadi enggak usah khawat Kita dengar omongan analis Susah ya jadi analis ya Susah ya jadi analis ya Sedihnya sudah menjaga dengan sangat baik Bahkan Nate-Nate yang mereka lemparkan Itu adalah kunci Nate dari power 888 Itu adalah kunci kemenangan Dan menghentaskan mimpi Alpha 7 Untuk bisa masuk ke top 5 Dan ini adalah footballist Mimpi Mereka tidak bermimpi Dimana tiga tim ini Memang melakukan sebuah stalemate Ini yang selalu gue bahas juga Obstacle itu tidak hanya rumah Tapi bisa juga natural obstacle Dan ini dia lihat teman-teman Oldboy Pede maju ke depan Karena Matic dari belakang Tidak henti-hentinya Melemparkan peluru demi peluru Ke arah tim footballist Memang bisa lempar peluru Tepuk seorang Tapi kembali lagi Navi dengan adanya split Dengan Matic sangat luar biasa Dan ini Kenzo Tinggal 1v1 situation Udah sangat baik Tapi 7.62 Oke gue aja yang jelasin ya Jadi kalian udah bisa lihat ya Penjelasan gue ya tadi teman-teman Navi bisa dikatakan Cukup beruntung dengan bantuan PW88 Dia berhasil chicken Tenang Red Alliance dengan bantuan netizen Indonesia Bakal chicken Oke Kita dengar ya Kita dengar romongannya lagi Tim secret gene Bisa menghentaskannya Namun Yang menjadi concern gue disini adalah Ketika tadi yang gue bahas Ini adalah salah satu game terbaik Di Battle Royale adalah Ketika Kita bermain Battle Royale It's not only about One per one Atau one by one player Gimana Role dari setiap orang Tapi lebih ke arah Bagaimana akumulasi Dari role yang dimainkan Itu bisa menghasilkan Gameplay yang luar biasa Dan menurut gue itu Ditunjukkan oleh tim Yang bisa sampai ke light circle Hampir semua tim Sudah menunjukkan Pentingnya Back up Pentingnya meninggalkan At least satu player di belakang Karena apa Bukan hanya Demi tujuan berikutnya Kalau misalnya Di depan ketangkep Untuk rotasi berikutnya Tapi lebih ke arah Gathering information Dan backup yang bisa dilakukan Contoh yang paling pertama Kita lihat tadi adalah Ketika RRQ Memberikan satu player Ke arah depan Untuk bisa memberikan informasi Ketika ada player atau tidak Ada tim atau tidak Yang di depan Itu mergo Contoh yang sudah banyak Belakukan oleh para player Terutama di Indonesia juga Tapi menarik untuk menyaksikan Kayak tadi Kita lihat dari Konina Power Saat push karena Aero Wolf Kemudian juga Tim Sikrijin Saat push karena Digital Athletics Meninggalkan satu player di belakang Untuk mengantisipasi Mengambil langkah preventif Yang menurut gue sangat baik Ketika kita melakukan 1v1 situation Dengan tim lainnya Apa lagi Gue yakin ya Lo pada denger Pasti pada bingung Ini orang ngomong apa sih Intinya apa aja Ngomongnya yang lebih sederhana Tapi kita harus gitu ya Sebagai analis itu Kita harus ngomong dengan Bahasa yang rumit Dan tidak mudah dipahami oleh Para orang awam Supaya kalian itu terlihat Kita itu terlihat keren Jadi gue bakal jelasin Gitu teman-teman ya Jadi kita denger aja Betul banget Jadi teman-teman ya Bagi para pro player Yang paling penting itu Ahli dalam melempar granat Kenapa? Karena kalau kamu lempar granat Kamu gak kehabisan Armor Gak kehabisan ammo Gak kehabisan helm Dan kamu lebih yakin untuk maju Kenapa yang kena granat Biasanya gak cuman satu orang Kalau satu yang granat Biasanya lebih dari satu Gitu ya Kita denger lagi teman-teman Mengetahui Bahwasannya Kalau kita berbicara Gorong-gorong tersebut Pasti musuh itu Berada dimana saja Karena Informasi yang pertama kita ambil adalah Dari bagian gunshot Earphone kita sudah mendengar Dimana ke gunshot tersebut Kita bisa predict Need dilemarkan ke sana Dan nyata on play Dan itu Adalah pembahasan gue Dari game yang menurut gue Sangat luar biasa Jangan lupa Chemistry is one of the important things Disama juga Utility throwable Terima kasih teman-teman semua Itu recap dan analis singkat dari gue Kita akan kembali Ke caster kita So let's on you man This is the second game Let's go Oke teman-teman ya Boleh kasih tau ya Kalian jangan menghina analis Jangan mengeja analis ya Kenapa? Kita denger lagi Karena analis itu Bukan dipaksa ya Terpaksa ngomong sampai Waktu itu ditentukan Jadi mereka bingung ngomong-ngomong apa Pada akhirnya mereka ngomongin Sembarangan Dan kalian jadi bingungan Oke kita lanjutin lagi Gue masih speechless loh Sama Gue sama doge Di belakang menonton Meloncat-loncat gitu kan Karena gak nyangka Gak nyangka Gak nyangka old boy Lagi dan lagi Nge-clutch lawan Ini membuat situasi yang Sekiranya tuh Wah gak bakal chicken nih Navi Tiba-tiba chicken karena Gue bilang dari awal chicken Navi itu pasti chicken Gue bukan dukung Navi Tapi gue realistis sebenernya Match kedua dimulai Let's go Selanjutnya juga match kedua kita Tampak kayak kemarin Mungkin agak lama Kita menunggunya hari nih Gak pake nunggu-nunggu Gak kita bakal semenuju ke Mi Rahmar Sebagai map kita yang Mi Rahmar Gitu cara sebut aja temennya Kata Wolfie Mi Rahmar Gitu temen Eh muka Muka gua stop Di streaming gua Oh enggak ya Let's go guys Mi Rahmar Let's go Let's go Bigitron Tunjukkan kemampuanmu Bigitron udah cukup Muka pur ya Peringkat 1 sama peringkat 16 Beda 16 Beda 6 kali lipat temen-temen ya 16 kali 6 itu 96 temen-temen ya Itu artinya apa Artinya Bigitron bakal menunjukkan Performa terbaiknya Dimash kali ini Cocok logi Yang namanya meminimalisir Resiko yang ada Let's go Dari Airwolf kali ini Bermain di area selatan Gak main di area Airwolf Biasanya mereka Minus pun udah dihindari Dan kalau kita lihat Dari Los Leones ini Bahwa banget ya temennya Bareng Je Bareng Je Zeus ketemu Alpha 7 lagi Zeus ini Tadi tulsun ya temennya Peringkat 14 Kalau gak salah ya Abis Bigitron tulsun Zeus tulsun Mereka itu pas ya Dia posisinya 15 sama 16 Bigitron masih tetap di Pekado Dia gak peduli ya Bigitron ini Menurut gue Bigitron itu Punya planning dari awal Yang mungkin Planning mereka itu jarang fleksibel Kalau mereka main ya Tapi gue tetap yakin mereka Menunjukkan performa terbaiknya Karena Sering banget gue liat Bigitron Minggar amar pasti Pekado 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 Biasanya kalau BTR udah bermain di game kedua Makin banyak game yang jalan oleh BTR Makin panas nih Robot-robot Indonesia Ya semua juga makin panas Kalau main Betul Bigitron tuh Tapi selama ini Kalau bermain di global Panas setelat iya Tapi selalu comeback Dengan luar biasa Gue gak sabar sih Tunggu Bigitron chicken Hari ini Bigitron harus chicken sih Gak harus sih Semoga chicken ya Kita doakan ya Hazzelnut Oke Dia di Minas Tadi kalau kita liat di map Kayaknya temen-temennya di bawah deh Di selatan Semua di bawah Ya Minas kan di bawah Minas di bawah loh Deket jembatan ke Los Higos Nah oke ini cukup menarik Kalau kita liat Entah apa yang terjadi Tapi itu jauh banget loh Kalau misalkan kita ngomongin Dari Minas ke arah Los Higos Oh jauh banget ya Memang dari tim Aeroworld Kalau kita ngomong di Minas tuh kan Tabrakannya itu sama Novax Gave Sama Nova Betul Panjang season kemarin Di PMGC Mereka memang menghindari Turun di Minas Ketua awal-awal kan dihajar Mereka kalah Berapa kali mereka pindah Dan mereka sempat pindah ke ruins Sempat pindah ke kota-kota lain Akhirnya sekarang Sekarang untuk grand final Mereka mengambil Los Higos Scraping Masa akal sih Jadi kalau tim kita memang Secara teknis agak susah menangnya Jangan dipasad Itu sama dengan bunuh diri ya Gitu alasannya Kenapa mereka scraping Scraping itu gini ya Mengais ya temennya Scraping Ngutip-ngutip barang itu scraping Bahasa keren temennya Ngelut lah kita bilangnya Cuman kalau Kalau dia bilang ngelut Kan gak enak dengernya gitu ya Kota biasa diberburkan cukup banyak tim Kali ini malah kosong total Kali ini tanpa ada mengisi daerah Awal-awal masih belum suruh ya Gue Gagal fokus sama suara bening Si Jelly Oke Gue kecilin suara gue Ada suara cewek Biar penonton gue Rami Let's go Tim si Jien Ini tim yang tadi sempat clutch Dengan Navi ya Kengzo terakhir Betul Kengzo terakhir yang bertahan Tadi gue kira Itu udah fix WCD untuk TSJ Ternyata malah sebaliknya ya Dari Navi, Oldboy dan juga Matic Bisa membalikan keadaan Dan langsung memperebutkan Memperebutkan WCD di game pertama Betul Oldboy itu dari hari pertama Selalu menjadi Apa ya Last man standing Atau melakukan one man show Bisa dibilang Dengan clutch Lo bingung sama penonton yang Denger suara cewek aja Bisa tergoda Bisa kita bilang 50% ke atas dia selalu menang Betul Itu dia yang membuat Oldboy ini Satu pemain yang patut diwaspadai oleh Sama tim lainnya Apalagi di zona-zona akhir Mainnya itu udah bener-bener Luar biasa pede Dengan lemparan bomnya Spraynya Bahkan Apa ya Bisa keputusannya untuk mengganti tembakan Ke SLR Ya notabene bukan tembakan nyerak deket Mau Gue pake suara cewek Gue bisa ganti suara gue jadi suara cewek Ya betul Berarti refleksnya bisa dibilang Udah di atas rata-rata banget Pasti ya Jauh Jauh Dan yang kita bisa ngomongin Soal Navi juga Kalau misalnya kita ngebahas Compare sama Regular season Dimana Navi Mending denger gue ngomong deh Kalau early itu Seruan Soalnya gue dengernya Gue bingung sendiri temennya Dengan casernya Mungkin penonton dari awal Ngerti ya Omongan casernya Orang kayak gue kagak ngerti ya Gue gak nonton dari awal Tapi gue nonton dari Sangat awal Biar gak malu Kita denger lagi deh Intinya mereka ngebahas soal Navi Yang permainannya jauh lebih bagus Daripada regular season temen-temen ya Itu intinya Cuman supaya Betul Regular season kemarin Gitu ya intinya ya Ini dia Tikzi Oke total damage-nya Ini Tikzi ya Kayaknya dia ngefans sama Juxi Jadi namanya Ada CC-nya gitu loh Tikzi Tikzi Ya Dia ngefans sama Juxi Kita cocok logi aja Bang lo ngomong apa? Oke pertemuan antara Matoy Dengan PW88 Matoy Tunjukkan kemampuanmu Matoy Rabut pajamu Dengan Matoy ya Kalian ingat gak? Ada drama Matoy Gue ceritain sedikit ya Guys gue bakal ceritain sedikit Matoy itu sempat di ejek Di olok-olok sama Caster Bukan caster ya Di olok-olok sama Gak boleh deh ya Nih ntar gue diomelan nih Di olok-olok di Thailand ya Tapi pada akhirnya Dia Didukung lagi sama Thailand Kenapa? Karena dia main untuk tim Perwakilan Malaysia Tapi menurut gue ya Kita tetep harus bangga ya Walaupun Itu dia tetep Gak pindah warga negara Tetep mewakili Thailand Warga negara Demi Demi jadi pro player gitu ya 24% Oke Yang diberikan statistiknya bukan kill ya Tapi healing Asis dan kontribusi Berarti ini menunjukkan Menyet sekali Bte Envy bakal ketemu dengan Alex Rx Jarts Dan Alex Siniter Lengkap banget Kalau kalian perhatikan ya Seingat gue ya Para boy itu kalau main di Miramar Dia selalu mengambil satu M16 M16-nya buat tapping jarak jauh Oke ASL udah ngeliat Big Aetron Dicoba untuk Tapping Kena satu hit Liquid Kena satu Kena satu Ditomba lagi Tetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet choose Terlalu awodini untuk berperang menurut Bang Eji. Ini harusnya mereka rotasi dulu sih. Tapi ini serem banget sih. Para Boy sama Jimmy ini selalu bareng ya. Kalau kalian perhatiin ya. Belum ada yang kenok bener sekali. Udah 8 menit 20 detik dan belum ada yang kenok sama sekali. Jimmy sudah mulai kelihatan sama sinister. Es sinister ini udah ngeliat ya. Mereka udah sama-sama tau ya. Wuh, Matoy kenok. Sama 4am. Matoy, kamu terlalu jauh dari temanmu. Kenapa nama player yang gue sebut pertama kali selalu tusun? Sebelumnya si Ernie. Sekarang Matoy. Aduh, maaf ya bro. Gue gak bermaksud sebut nama lu, bro. Lu aja muncul dulu. Kacau, guys. Oke, AM. 4am. Ngeras. Keliatan tuh, keliatan. Gak keliatan, gak keliatan. Trax-nya gak keliatan. Suknya nabrak, suknya nabrak, guys. Lewat. T-rax-nya tiduran, guys. Ayo, teman. Spray and spray. Wah, dia gak berani, guys. Oh, dia takut. Dia takut kalau dia ngebuka, teman-teman ini nge-follow up. Oke, bener sekali. Oh, dia kayaknya gak bakal bisa nge-nc. Ini Rex kalau bisa clutch lho. Oke, Navi. Udah. Oke. Nenokin satu. P88 ke 0-1, guys. Rex akhirnya meninggoy, ya. Gak apa-apa. Bukan tim indianis, ya. Tim secret udah pulang dua, teman-teman. Matoy dan Rex harus pulang lebih dulu. Bertemu dengan 4am, ya. 4am ini memang... Kayaknya dia sendiri tuh ditakutin, kali ya. Sama tim lain, ya. Gua gak tau kenapa sampe tim lain itu rotasinya menjauh dari dia. Navi Oldboy ya, peringkat satu semua. Knockdown average, skill average, sama demi average-nya. Jadi dia bisa dibilang MVP sementara. Di hari pertama dan kedua saat ini. Bang, bikin link donate. Enggak, teman-teman. Ini gua live biar kita nonton barang. Ntar donate kapan-kapan aja lah. Gua jarang-jarang live juga. Donasi buat yang membutuhkan aja, teman-teman. Matinya gitu, rupanya. Donasikan untuk yang sedang berbelang Sukawa. Atau yang sedang dalam... Apa namanya. Kena... Kena bercana gitu ya. Ada kerja sama. Teman-teman. Kalau turnamen gak mungkin ada kerja sama. Ya, kerja samanya sama antara ofisial dengan sponsor. Kalau player sama player itu pasti di diskualifikasi. Bahkan di-ban. Oke, RRQ ketemu dengan DA, teman-teman. Kita bakal lihat ya. Peringkat di... RRQ itu peringkat 4 ya. 4 lawan peringkat 2, teman-teman ya. DA ini keren ya. Kenapa gua bilang keren? Ini dia suka berkelana, teman-teman ya. Dia suka banget jalan-jalan kayaknya. Satu Ernie di sana. Dua RRQ di situ. Beer ini jago banget juga nih. Ini beer terkenal jago juga nih. Ini sempat melihat ada satu player di atas bukit. Tapi masih terlalu jauh untuk... Mereka gak tau ada DA, teman-teman. RRQ gak tau ada DA di sini ya. DA juga gak tau ada RRQ di sini. Mereka cukup deket loh. Lihat itu. Nah, depan rumah doang. Yang tau kayaknya si Ernie harusnya tau sih. Uh, si Selim di atas, teman-teman. Pinter banget, si Selim. Bener, tiba-tiba ada satu orang yang... Oke, footballist. RRQ ada juga, dek. G9 di atas. Dia bisa ngeliat Zeyo status. Terus, wah, G9 potong rambut, teman. Semua yang memperluas area mereka dan G9. Jadi gendut ya. Habis kayak Raya jadi gendut, guys. Hahaha. Aero, potato. Kamu pake HP apa? Oh, gak boleh, gak boleh. Sponsor. HP. Namanya kentang soalnya. Aduh, kacau, guys. Seperti itu harus tusun juga sepertinya. Betul sekali rotasi dari Aero. Dikat begitu saja oleh tim Secretine. Bahkan langsung diamankan. Potato dipulangkan. Dan kita lihat dari tim Secretine. Ya, bakalan menjunjutin... BTW ya, buat teman-teman yang gak tau mereka menggunakan device-nya sama. Device-nya itu OnePlus. Mungkin ada yang bilang HP-nya... Apa namanya ya? Gak cocok sama pro player. Itu harusnya mereka udah antisipasi dari awal ya. Menggunakan HP yang dipakai ya. Udah tuh. Aduh, udah pasti mati. OnePlus itu bisa 90 FPS. Wuh! Oh, gue kira ketemu. Bisa 90 FPS ya. Salah satu game HP yang lagi ngetop sih. Gue gak dibayar sih untuk OnePlus ya. Cuman gue kasih tau doang. Tapi kalau kalian nyari HP Android, OnePlus sih salah satu pilihan yang oke. Ya, buat teman-teman. Gak usah aku untuk beli HP. Sudah dibayar ya bang. Aku aja bang. Enggak teman-teman. Cuman kita harus fair ya. Kalau HP-nya bagus, kita bilang bagus. Kalau HP-nya jelek, kita bilang jelek. Lu kan tadi salah ngomong. Enggak, gue gak salah ngomong. Oke, kita bakal dengar omongan caster aja ya. Udah 2 player IronFarm ulang. Gue pengen tau kondisi Bigatron seperti apa. Menyisakan 2 player saja. Spauf dengan Renal yang sedang berusaha untuk mencari jalan. Gimana caranya nih? Biar bisa masuk dalam circle. Karena mereka tersebut ada 2 orang saja. Di circle ketiga, sisa 2 orang. Itu bukan hal yang baik. Dua orang. Sisa 2 orang. Di Miramar. Circle ketiga. Mendingan. Nyari point. Oh, cool boy. Cool boy, kena. And him. Cool boy, kena teman. Di end. Navi. Envy. Nova ya bukan Navi. Nova cool boy. Salah satu player yang hebat ya. Gimana nih? Carbitan. Siapa yang carbitan? Gue gak carbitan guys. Gue tetap di Gator selalu di hati. Airwolf juga selalu di hati. Gue gak carbitan. Gue tetap dukung walaupun timnya sedang tidak perform. Kita harus tetap dukung. Kenapa? Siapa yang mau kalah? Betul gak? Kalaupun harus pindah, gak masalah antara bendikit-dikit lah. Tidak ada orang yang mau kalah. Hmm, oke. Nah ini kayaknya bakal jadi perjalanan jauh juga. Bahkan Renal Ray harus mengisi bensin terlebih dahulu. Baginya aja sampe habis bensin. Mereka harus lebih berhati-hati lagi. Mereka harus main luar Jonah. Mereka itu kayaknya ngelilingin luar Jonah. Sebisa mungkin gak kontak dengan orang ya. Karena orang yang mau juara itu cenderung masuk ke Jonah lebih awal. Sedangkan orang yang mau survive cari Jonah paling jauh dari orang. Sebisa mungkin tidak kontak dengan orang. Itu yang dilakukan sama Aerov. Karena mereka kalah jumlah. Bahkan ini late rotation loh. Mereka kalau misalkan gerak seperti ini, ini bakal udah di depan. Contohnya kali ini kita lihat Zeus. Mereka mau ngambil sudut-sudut Jonah. Dan ini beresiko juga. Kenapa? Karena gak cuma dia yang berpikir seperti itu. Itu Zeus udah disitu. A7 udah disitu. Jadi mereka benar-benar harus kayak... Nah mereka akan berdiri disini belakang. Terus mereka hendok-hendok gitu. Sudah ditembakin ya. Bahagiannya agak bahagia ya. Kenapa? Karena batnya pecah satu kelar. Oke, udah. Bye-bye. Oke. Dia bahkan kelar. Ini namanya frustasi tentunya. Gue bukan ngehina atau ngejek. Ini namanya frustasi ya. Luxi Liquid dan Jungsi... Dapet posisi yang lumayan bagus ya. Dapet posisi yang cekung. Wah, kasihan banget nih Ruluf. Tungsun lagi Ruluf. Wah, kacau banget dah. Ada karbitan. Mana-mana? Gue banned nih. Gue banned. Gue bukan diketawain. Temen itu terlalu... Gak arti. Gue bukan ngetawain mereka kalah ya. Cuman kondisinya memang gak memungkinkan. Tapi tadi emang lucu banget temen-temen. Gimana gue bisa nahan ketawa? Orang udah di dalam zona. Gak ada orang. Dia ditumpukan. Dia gak ada pilihan. Dia harus pergi. Tapi lucu banget. Tapi ternyata kali ini... Envy... Order ke knock temen. Nova sudah terjadi trade knock kali ini. Jimmy akan berusaha untuk meng-counter. Menyelamatkan temannya order. Apakah bakal di repap? Semoga... Semoga tewas. Sebenernya bakal tewas sih guys. Gak di repap temen. Wah, di repap. Di repap. Di repap sama parah gue. Hasil dengan 4 angkota masa hidup. Harusnya mereka bisa merevive temennya. Dan mulai ngepressure lagi tim-tim lainnya. Split 2-2. Sudah lakukan oleh ASL. Ini menjepit pergerakan dari tim Nova XPF. Oke. Wuh, tappingannya mantap banget. Dari Nafi. Hampir knock dari Konina Power. Banyak dirusakin ya. Kalau bagi... Oh, nah. Matic. Matic bakal ditembak. Itu orang. Wah, Frozen gak ngeliat temen-temen. G9 ngenokin. Oh, dia gak bisa ya. Ditembakin dari jauh ya. Nafi. Oh, dari seberang ada yang nembak. Ada suks temen. Wuh, gila. Red Dot jaras gitu cuy. Gila bro. Hampir tumbang temen. Oke, Nafi kenok 2, guys. Di N aja langsung sama Spun. Oke, nice sekali. Nafi. KP. Ryzen kenokin 1. Nice banget dari Ryzen. Btr Liquid. Apa itu, guys? Emang ada orang? Satu lagi itu sinister. Sinister. Granat. Oh, si Raja Granat. Btr Ryzen. Dewa Granat dari Indonesia, temen-temen. Ayo, ayo. Abi. Tunjukkan. Kemampuan Granatmu. Satu kali lagi, Abi. Bukan di situ. Agak kiri, Bi. Oh, my God. Dikit lagi, guys. Hoki banget. Kiri. Salah lagi. Oke. Gue rasa Btr akan main sedikit aman sih. Karena mereka... Agak trauma kayaknya. Oke, mereka kayak tappingnya jauh, temen-temen ya. RxJX coba untuk di-tapping, tapi gak kena ya. Empat lawan... Tiga. Oke, Konina Power udah pulang. Ditulangin oleh 4AM, temen-temen ya. 4AM ini serem banget, coy. Semuanya pada takut sama 4AM. Kenok terus cover. Btr Brazil! Mengkenokkan Alex A1 dan T! Ayo, BiGitron! Ya, betul sekali. Granat dari Ryzen tadi berhasil untuk menumbangkan Dante dan Sinister. Kita lihat masih... Dicoba, Ras! Dicoba, Ras! Aduh, Jungsi ditembak dari belakang. Waaah! Mereka tersenduit, guys. Oke! Jack! Oke, kenok-kenok sama ASL. Matap-matap. Kok gini? Coba Granat. Sinister tinggal sendirian, temen-temen ya. Oh, no. Killnya Btr kayaknya disampahin deh. Iya, betul sekali. Gue yang kenokin yang dapet malah Airprop Slayer. Sedih banget ya. Btr ga dapet kill, temen-temen. Cuma numpang ngenokin doang. Mereka ngambil truk 4 orang. Rotasi, rotasi, rotasi. Mereka ada di pojok Jona. Ini bahaya banget ya. Btr jauh banget dari Jona. Mereka bakal sangat kesulitan ya. TSC udah dalam Jona, temen-temen ya. Sama DA. Oh, tidak. Casternya berisi ya, bentar ya. Kacau, guys, kacau, guys. Btr disampah, guys. Gue gak terima Btr disampah. Bigetron masih jauh banget dari Jona, guys. Bigetron di bawah, disini nih. Ini nih, Bigetron. Ini nih, kesel gue. Ini Bigetron. Jauh banget. Ketemukan sama RRQ nih. Aduh, Bigetron. TSC udah dalam Jona. Ya, dan posisinya bagus banget. TSC ini. Tapi tinggal sendirian. DA juga ya. Ini DA lagi bakal menang nih, feeling gue, temen-temen ya. Kalau dilihat dari Jona-nya, DA bisa menang nih. Bagus juga Jona-nya sih, DA. Wuh, Nova. Kita lihat. Paraboy yang sangat terkenal. Maaf, Paraboy. Tidak semudah itu Verguso. Kata si musuhnya ya. Korpa ya. Paraboy. Maaf, Paraboy. Bukan kenapa-kenapa nih, Paraboy. Mati juga sih, Korpa. Order sih jago banget bomnya, temen-temen ya. Wah, kena nih. Kena nih, order. Ceder. Order sih gila sih bomnya, temen-temen ya. Lihat tuh, Kenok. Order sih. Wah, gila sih ini. Jimmy sama... Gue harus mengakui, Order itu salah satu fragger terbagus ya. Dari tim China ya. Paraboy, Paraboy kocak. Oke. A1 harus meninggoy. Bigetron masih lengkap. Walaupun kill-nya gak banyak, gak apa-apa. Disampaikan orang, gak apa-apa. Yes, Jimmy. Knoop. Jimmy Knoop. Order mati. Good job ASL. Wuh, gila coy. Kena jabakan Batman. Temen-temen ya, itu namanya ya. Wah. Kacau, kacau. Asian, coy. 4AM sekarang, 4AM. Puncak kelas main harus... Eh, eh. Si Nova mah kagak puncak. Waduh, 4AM. Dapet posisi bagus, guys. Eh, keno lusuk. Eh, keno dua. Keno dua. Keno dua. ASL. Tunjukkan. Span, span jago, temen-temen ya. Oke. Ini sangat menguntungkan tim 4AM ya. Mereka bisa lempar. Oke, Bigetron. Mantap. Abi ngenokin satu dan ngen satu. Bigetron tambah satu kill, temen-temen ya. Kill Bigetron, udah dua. Cuma satu-satunya tim Bigetron yang masih empat, masih sehat ya. Sisanya dua udah sekarat tuh. Udah pada kenok. 4AM coba-coba untuk repap tuh. Bigetron. Udah masuk juga ona, guys. Wah, gak bener nih. Gak bener nih. Ini pasti chicken, nih. Ini pasti chicken. Bigetron chicken, temen-temen. Dukas tau. Bigetron chicken kali ini, ya. Wah, kacau nih. Bigetron posisinya... Kalau dapet tebing, lumayan tuh. Tebing pojokan depan ini, temen-temen ya. Lumayan tuh. Itu, aduh, TSJT Wokai. Aduh, ngapain lu disitu lu? Aduh, lu ngerusul aja, Pak. Itu kalau Bigetron lengkap bisa kena banyak, mereka. Oke. Empat orang ASL kayaknya bakal perang sama BTR. Posisinya pas banget. Ada A7 disitu. Ada TSJWokai yang lagi tiduran di mobil rocokan. Dia gak punya rumah. Dia tinggal di mobil rocokan. Waduh, satu. Hampir, guys. Bigetron, tolonglah. Jangan terlalu dekat, Bigetron. Oke, bagus-bagus. 4M. Hajar, hajar AFL. Aduh, Bigetron liquid knock. Oke, bagus-bagus. 4M. Thank you, 4M. BTR. Revive. Udah, gak usah perang dulu. Mundur di kedua. Nice banget. TSJ mati ya. Wokai udah mati. Bigetron ditolong sama 4M, guys. Ini gak bisa kemana-mana ASL. 4M. 4M kenapa juga, guys. Mereka perang, guys. Woy, Bigetron. Ayo, nyapa. Tunjukkan kalau kamu bisa. Membante semua musuh-musuhnya. Biarkan mereka perang. Jadi orang ketiga. Loh, kok jadi bedah? Bigetron jadi orang ketiga, Bigetron. Percaya sama gue. Kamu bakal chicken. Bigetron jadi orang ketiga, guys. Wah, kelihatan itu. Wah, gemes banget ini nontonnya. ASL sama 4M. 4M gak tau loh di situ ada Bigetron. Mungkin 4M... Alah, Juxi kenok, pak. Wah, 4M udah males tuh. 4M udah tau ada Juxi di situ. Udah tau, 4M udah tau ada Bigetron juga di sana. Dapet satu. Udah apa dua? Dapet tiga! Dapet tiga, satu lagi. Ayo, swan! Rantaka, swan! Swan, boom, swan! Bawa apa lu? Nyampain gak apa-apa. Udah, pasti mati tuh. Buat kalian lah gak apa-apa lah. Oke, gak! Gak, gak! Oke, yeay! Bigetron dapet kill, guys! Bidah dapet kill. Dapet kill dua, lumayan. Dapet kill dua, temen. Terima kasih 4M. Terima kasih 4M. Baik banget sih, tuh. Oke, swan kenok, guys! Juxi, go, go, go! Juxi, mau ngonokkan swan! Apakah swan kenok? Hasaki, Hasaki! Swan, swan kenok! Waduh, Bigetron dibokong. Ayo, Bigetron! Hajar 4M! Kamu pasti bisa, Bigetron! Aduh, duk-nok tiga, boys! Gila, granatnya kuat banget. Jago banget granatnya, guys! Wah, gila sih, Bigetron. Gak berkutik, guys! Udah mati, cuy! Belum apaan? Gila, ini 4M jago banget, cuy! Gak ada obat! Gua bukan apa-apa, temen, ya. Bigetron tuh kayaknya mainnya raga-ragu dikit, ya. Tapi mereka udah berusaha, sih. 4M jago kali. Udah chicken lah, 4M. Gua bukan ngebelai 4M, ya. Ini 4M gak ada otak, temen, ya. Killnya panjang banget. Semua diratain sama dia. Granatnya itu, loh! Gila, temen, men. Menunggu momen untuk dicoba memaksimalkan poin resmi dia pada game kali ini, ya. Dua kill di kantong ini, ya. Ya, betul, dan? Itu bukan tusun, temen. Itu 4M jago banget, cuy! Gila, dan? Dia yang mandim doang. Menunggu momennya, ya, dia. Iya, dan? Mungkin sabar, raja. Dari karyo. Menurut kalian siapa? Chicken ini? Gua pengen... Yuhai, ya. TS! Bisa chicken gak kamu? TS! Kasih tau musuhnya. Kemampuan dari... Kemampuan dari... Sembunyi. Wah, 4M... Ini... Biar... Gua kasih tau ya. 4M sekarang peringkat 2... Eh, peringkat 3. Kalo gak salah ya. Di A itu peringkat 2. Jadi ini gap antara yang juara dengan... Bigetron bakal... Makin jauh. Tapi gak jauh banget sih. Gua yakin Bigetron hari ini bisa top... Top 10 lah, minimal, temen, temen. Ntar ngejar lagi di hari berikutnya. Semoga ya. Top 5 itu udah oke lah ya. Dapet placement point yang lumayan. Oh, D.A. Versus 4M, temennya. 4 angry men, ya. Empat orang ngamuk. Uh, TBB deket banget, cuy. Tahan, tahan, step. Tahan, step. Tahan, step. Oke, rasain lu. Yuhai! Yuhai! Waduh, aku knock mat. Oke, D.A. Aduh, D.A. juara juga, cuy. Gimana? D.A. Singgal satu, cuy. Singgal. Suk, cuy. Suk, suk. Wah, suk. Gue jago loh, sisuk loh. Darahnya sedikit. Weh, itu satu lagi. Ajar dong. Aduh, nembak apa lu? Wah, A7 dateng guys. A7 ngerusuk. A7 dateng lagi, guys. Gue bakal join the party kali ini. Aduh, 4AM-nya. Udah hidup lagi. Lompat ke bawah, bos. 4AM-nya itu lu masih, masih. Aduh, ngeripap itu, pak. Tapi D.A. juga juara. D.A. juga harus kalah, temen-temen. Ayo, Alpha 7. Alpha 7-nya takut, guys. Itu tembak dong, di bawah itu. Wah, kacau, kacau. Disuruh masuk. Oke, D.A.D.A. Ayo, naik-naik ke atas. Biarin Alpha 7 sama A. Jangan kok, kok jadi kembali D.A. Alpha 7, ayo maju. Ratain itu semuanya Alpha 7. Kamu pasti bisa Alpha 7. D.A. ini harus susun juga nih. Bukan susun, udah peringkat 3, temen-temen. A7. Oke, suk sama Swaguin sebelahan. Deselim tiduran. Oke. Ada bunyi ceteng. Aduh, kena sama mobil beleduk, guys. The end, guys. Aduh, D.A. menang nih. D.A. kalahin dong. D.A. juara 1. Nggak bener nih. Aduh, kacau. Jago banget nih D.A. ya. Semua yang menang jago, gue bilang. Maksudnya mereka konsisten banget itu loh. Alpha 7, lu kemarin... Eh, kemarin. Tadi lu diisengin sama orang. Hari ini lu ada kesempatan untuk menunjukkan lu menang ya. Gue liat lu bisa ngalahin ini nggak? Kok lu bisa, lu memberikan peluang tim Indonesia itu juaran ya? Alpha 7, ayo. Kok Micro Boy nggak main? Oke, gue jelasin ya. Karena Micro Boy kan... Mereka kan ada substitute ya. Ganti-gantian. Liat dulu performanya yang bagus mana mereka main gitu loh. Siapa yang kelihatan duluan ditembak dan baru mereka akan melakukan pergerakan selanjutnya. Sekarang mereka nggak tahu ya sisa berapa tim. Sebenarnya tim D.A. ini tahu ya musuhnya itu ada sisa 2. Cuman dia nggak tahu 2 itu 2 orang yang beda tim atau 1 tim. Si D.A. ini nggak tahu tuh menurutnya. Ah, kenak tuh, kenak tuh. Udah kenak, udah kelihatan. Eh, nggak kelihatan. Iya, udah kelihatan. Ya, nggak kelihatan. Non-step, non-step. Non-step, non-step. Iya, non-step, yes. Non-step temennya. Pinter, Alpha 7. Iya, kelihatan, kelihatan. Kena kalah Alpha 7. 1 lawan 3, gue agak yakin. D.A. temen-temen. D.A. juara nih. Hari, apa namanya di match ini. Wah, kacau guys. D.A. guys. Big Eatron Pikat 5. Udah lumayan lah ya. Agak tusun setidaknya. Sedih ya, Airwolf harus pertama pulang. Tapi, agak susah sih untuk Airwolf ya. Tapi Airwolf harus cobain lagi nih ya. Harus bisa nih. Kita lihat nih, abis ini match-nya dimana ya. Airangle kayaknya ya. Atau Miramer. Oke, gue baca ya. Komen kalian temennya. Bring back Cowboy. Kita bakal lihat ya temennya. Apakah... Microwboy bakal main di... Next match? Kita bakal lihat temennya. Apakah Microwboy atau... Liquid? Ini menjadi pertanyaan ya. Ini Airwolf ya, ketangkep satu persatu. Ini Airwolf ini sedih banget sih. Kenapa ya? Mereka kesulitan banget sih. Itu kayak lagi naik mobil, tiba-tiba kena aja. Balik lagi ke kiri. G-9 mati juga. Banyak banget kejadian yang konyol, temennya. Awalnya tuh juga konyol tuh. Yang anak TS tuh. Player TS. Matoy sama siapa itu. Gila, kali enam loh itu. AKM. Betul banget. Dan ini kita di posisi dari Alpha 7 juga enak banget. Dia bisa... Alpha 7, DA ini... Kita denger komentar dari komentator ya. Dia gak dapetin zona. Dia merebut zona. Betul. Tim-tim lain yang pegang ujung zona. Semua dihajar oleh 4AM. Sehingga poin total dikumpulkan oleh 4AM dan juga DA. Sama. Sama? Killnya banyak banget berarti 4AM. 4AM, pos tiga. Eh, 15. 15 kill tuh. Kayak main ini. Nih, band klasik 4AM, 15 kill. Ada Yuhiiboy yang bener-bener annoying banget. Dua orang ke-tackdown. Satu ke-N. Satu ke-N. Itu kalau dia mungkin gak diganggu oleh Yuhiiboy. Gue lumayan yakin 4AM punya chance menjadi yang besar. Bener. Dia bisa banget itu nanti clutch sama kelas digital atletik. Dan apalagi kita juga pas mereka clutch. Ada si Alpha 7 kan. Betul. Itu dia sih. Tadi kalau misalnya 4AM gak diganggu, Dia bisa melakukan trading. Dan 4AM cuma bertiga loh itu di akhir. Jadi mereka bincang banget. Jadi mereka tiga lawan... Tapi mereka... Frikernya mantep banget sih. BGTron tadi mepet banget. Kalian lihat ya. Kenapa BGTron bisa knock banyak? Mereka... Kepepet kayaknya ya. Dari atas ada A7. Dari sini ada 4AM. Ini nih. Wah. Satu. Di end. Dua. Continue spray. Akhirnya dari pemainnya 4AM ketumbang dua. Set dua akhirnya... Ya. Jadi BGTron tuh tadi posisinya terlalu mepet. Karena dia dikepung sama... Ke sandwich sebenernya. Jadi ada A7 di atas. Kemudian di pinggir tuh ada 4AM. Awalnya 4AM itu gak tau ada BGTron disana. Tapi ketika si ASL ngenokin si BTR. ASL itu yang ngenokin BTR. Terus dikenokin sama 4AM ya. Hah. Sedih juga. Memperjauh poin mereka dengan tim-tim yang berada di bawah mereka. Iya. Betul sekali ya. Naik lagi sih. Tadi kan udah di atas ya pertama-tama. Turun ke bawah. Turun ke bawah. Ini bakal naik lagi sih. Harusnya gitu. Oke. Gue bakal baca komen kalian ya. Komen ya. 4AM nyampa. Tadi lu si ngenoknya tiga. Ya itu dia. The power of nyampa temen-temen ya. Di sini. Proses. Di sini proses itu tidak penting ya. Hasil yang penting ya. Yang penting lu ngenokin gak ada gunanya. Yang penting lu ngenokin temen-temen ya. Itulah pahit getirnya dunia temen-temen ya. Yang dinilai adalah hasil. Bukan proses. Oke. Eh BTW jangan lupa mampir ya di channel Bang Eji Satunya ya. Di Eji Story. Oke iklan iklan. Daripada kalian yang nonton iklan ya iklan ya iklan. Iklan iklan. Eh gue gak buka channel gue lagi. Oke gue iklan dulu ya. Iklan. Gue juga mau iklan dong. Guys jangan lupa mampir di channel Eji Story in the house. Seyo. Ini channel alay nih liat tuh. Oh. Channelnya alay banget. Oh kita liat dulu. Sorry. Oke temen ya. DA kembali memimpin kelas men. Oke gue bakal tutup omongannya dulu ya. DA kembali memimpin kelas men 4AM. Peringkat 2, Navi 3, RRQ 4, Alpha 7 juga udah naik ke peringkat 5 temen ya. Bigatron akan mengejar salah satu kandidat dari Indonesia juga ya. Aero Wolf. Cuman beda 6 poin. Wow. Wow. Navi bedanya tipis banget ya. Bigatron itu bedanya tadi 96 sama pemimpin kelas men. Sekarang bedanya 92 ya. Setidaknya mendekat lah ya. Beda 92 poin temen ya. Bigatron ya. Eh kok 92 sih? Gue salah liat. 82. Ya. Tenang temen ya. Semakin dekat. Tadi beda poin antara Bigatron dengan peringkat 1 itu beda 80. Aduh kok. Bego banget. Kok gue bagi ya. Tadi 96 sama 16 80. Sekarang jadi 82. Makin jauh rupanya. Maaf. Maaf guys. Maaf ya. Maaf. Masih jauh temen. Peringkat 1 masih jauh. Top 3 ya. Top 3. Percayakan Bigatron. Sampai ke light circle. Bahkan sampai circle terakhir ya. Ini menandakan memang patient gameplay yang dimainkan. Minimal. Dia hanya di gameplay atau di game pertama. Game kedua pun ternyata terjadinya spellmate antara. Oke gue mau jelasin ya. Tadi Bigatron bedanya dengan. Di match pertama bedanya dengan peringkat 1 80 poin. Sekarang jadi 82 poin. Tapi menurut gue. Masih bisa ngejar lah 82 poin temen ya. Kita liat aja ya. Di next match ya. Gue bakal. Nemanin kalian lagi. Oke. Kalian bisa liat disini ya. Yang kiri itu damage ya. Yang kanan itu kill. Jadi DA killnya 10. 4AM 15. Alpha 7 5. Bigatron ini agak sial ya. Disampain mulu temen-temen. Haa. Airwars lebih sial sih. Kasian banget. Tapi kita tetap dukung ya. Ah kacau juga. BTR butuh kimi-kimi. Untuk apa? Mereka udah cukup gizi temennya. Ngawur kalian. Bang J kenal UJ gak? Jack tau. Oh ku liat tuh. Kill terbanyak didapatkan oleh seseorang yang bernama. Sevan. Namanya 33 Sevan ya. Kill terjauh Dante. Granite kill. Lovazin. Ini Lovazin. Boros juga temennya. Kayak. Kayak artis-artis India yang udah tua gitu. Longest level player airwolf. Matinya di awal. 15 kilometer guys. Ini Nomaden ini namanya ya. Highest assist Sevan. Sevan MVP sih. Match ini ya. Bisa gua bilang. Gila banget sih gameplaynya. Very very good. Ada 60 kill. Kok 60 kill? Emang yang menang tadi berempat ya? Tadi yang menang bertiga. Total kill tuh 61 harusnya temen-temen. Oh ada yang mati bunuh diri ya? Karena yang tersisa 1. Dari 64. Harusnya yang total killnya 61 ya enggak temen-temen. Karena sisa 3 orang. Kalo sisanya 4 orang berarti 60 kill. Betul kan? Hmm. Untuk airwolf bisa lebih baik lagi. Untuk bigotron juga. Dengan peringkat tadi yang bisa didapatkan oleh mereka. Semoga di game-game berikutnya bisa lebih maksimal. Jangan aneh-aneh. Jangan komen aneh-aneh guys. Lagi dan lagi kita ditunjukkan. Permainan kontrol high ground yang luar biasa. Kita bakal dengar komentar dulu ya. Permain di PMGC atau PUBG Mobile Global Championship Grand Final kali ini. Dimana kontrol high ground benar-benar mendapatkan vision yang luas. Kemudian juga mendapatkan shooting gallery ke arah depan. Dimana tadi kita lihat misal dari Alpha 7 menembaki kikara airwolf. Bahkan dari tim Secret Gene juga. Yang sengaja menyisakan 2 player di belakang untuk menjaga backstep. Bisa melakukan peringkatan sangat banyak. Oke. Gue bakal mendengar komentar dari para pro player. Duh. 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 Kok jadi gini? Cukup membagi map dengan mata 50-50. Apa itu terjadi-terjadi? Bisa dengan sangat mudah untuk melakukan drop down kalau drop zone yang mereka ingin. Ternyata guys ya. Tapi yang menariknya ini lagi kita membahas airwolf. Dimana mereka tidak turun ke arah minas. Pindah dulu ya temen-temen ya. Kita kembali ke para temen-temen disini ya. Kamera. Gue mute-nya unmute. Oke. Baru muncul lagi gue. Mas Ibu pake jaketnya Big Jetrend. Ih. Ada. Ada. Itu Sky. Ih. Parah banget dah. Saketnya mana sih ya? Sky anjing. Ada-ada. Di belakang. Ada Sky anjing. Tapi gue kan dimana. Itu kok backgroundnya sama? Itu green screen ya? Saket apa co? Silah. Silah. Saket jeter co. Apa? Kakak punya gue. Oke guys. Gue dicuekin. Daripada dicuekin. Mending kita nonton bareng. Sejuh. Sejuh. Gue bukan baper deh. Mereka ada fokus omongan sendiri. Gue datang terus pergi. Saya datang dan akan kembali lagi. Gue dengar omongan dari para analis aja ya. Gimana patient gameplay dari Digital Athletics. Tapi sebelum itu. Kita liat bagaimana perjuangan. Dari bikin Tron Rode Aliets. Menahan memaksimalkan cekungan yang tidak terlalu besar. Gue dicuekin guys. Jadi mendingan kita next. Ya. Ketawa ini gue diketawain sih. Gue dicuekin. Ketawa. Emang gue gak bisa dicuekin. Gue biasa dicuekin gitu loh. Kita jadi manusia sama-sama pernah dicuekin gitu loh ya. Kalian jangan gitu dong. Oke. Kita gak musuh ya. Cuman saling mencuek. Gak lah misalnya. Gak lah misalnya yang menanyakan kenapa tidak adanya terwabal. Eh. Ngakak semua. Aku kurang asem. Padahal tawa. Baper. Baper apa. Gue gak ngomong apa-apa. Eh. Jangan deh. Daripada gue. Gue awkward nanti kan. Penonton gue pada bilang. Ih. Mereka berantem. Mereka berantem. Jangan berteman. Jangan berteman. Yang penting gak. Menonton sama kalian. Sementara ini. Nanti gue gabung lagi dengan mereka. Off air deh. Set. Set. Oke. Kita bakal dengar omongan komentator ya. Betul dengan adanya informasi yang didapatkan dari gunshot yang ada di sekitar mereka. Dimulai dari agresivitas 4AM. Karah dua tim yang ada di bagian laut ini. Baperan. Gue gak nangis. Gak bukan baper guys. Mereka. Kayaknya gue tadi meet-meet-meet gue. Meet-meet-meet ya. Bukan baper guys. Karena kenapa sih. Kenapa itu dianggap. Kalau baper tuh kan kayak. Ih. Gue dicuekin. Males. Itu baper guys. Kalau gue kan. Bagi cekain. Bagi guys. Mending cabut gue guys. Yaitu gak malu guys. Kalian nonton guys. Sobkan guys. Gitu. Yang unik yang ada di Miramar disana adalah unfinished home tadi. Atau unfinished compound tadi. Atau rumah dewa. Yang lebih mahir di komentar tersisa. Akhirnya dia semahan sana. Dan tempat tersebut cukup yang gagal. Like-nya berapa? 30 ribu doang. Ya ampun 30 ribu. 1 juta temen. 1 juta. 1 juta. 1 juta like. Gue giveaway. Ntar gue minta sama PUBG. Kirimin gue. Gue giveaway di channel gue. 1 juta. 1 juta like. Berani ngomong makan. Mungkin. Ya ampun. Aku keluar. Ya ampun. Apakah ini bakal mulai MS ketiga? Kita bakal lihat ya. Iklan dulu temennya. Oke. Indopride. Indopride. Nice temen-temen semuanya. Terbaik temennya. Kita bakal lihat ya. Apa yang bakal terjadi. Ini iklan dari runic power kemarin temen. Keren banget sih ini. Runic power. Tapi kalau udah main ini jadi gak bisa main yang biasa. Kacau. Ya ampun. Save EJ. Aku tuh mikroba. Iya. Kita lihat nih. Match ketiga. Apakah bakal ada mikroba apa enggak? Ini Btw gue belum makan ya temennya. fla文anya. Istri gue udah makan. Tanya dulu ya. Bentar ya. Pamit bentar ya. Bahwa ga boleh cari makan. Terima kasih 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 Nabi Terima kasih 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 Btr Btr win Btr Btr win Btr win Btr win Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Btr win Btr Btr win Btr win Jeyu 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 Gila BTR kemarin juga ada dunia, ini terbukti temen ya Kemarin cuma main-main ya Pemanasan, sekarang ini skilling sebetulnya Gila sih Gila temen ya Gue bakal joget ya Karena penonton merequest, gue janji ya Kalau chicken gue bakal joget guys Gue joget ya Untuk Indonesia temen ya Jogetan gue tuh cupu guys, jogetannya tuh kayak gini Lucu, garing Gue memang garing guys Wah gila sih, gitu aja ya jogetannya ya Gila, menurut kalian gimana Match kali ini ya Buat para hater ya Bigatron udah berhasil menunjukkan Kalau mereka bisa Match pertama tusun, oke Match kedua peringkat berapa Gue lupa ya, peringkat tiga berapa Match tiga juga kurang Match keempat chicken temen ya Chicken temen ya Kalian tau apa artinya Artinya gue harus pamit undur diri Karena udah jam 9.30 Ini gue udah nungguin ya Kasian ya Gue juga gak bisa live lama-lama Gue akan menutup ini dengan kemenangan Temen-temen semua bisa lanjutin ke streamer-streamer yang lain Atau ke official page Buat temen-temen semua Semoga ada yang menang HP Real Apa? Apa HPnya? Gue lupa loh Aduh Dapat HP itu lah ya temen-temen ya Dan jangan lupa mampir di channel Bang EJ yang satunya temen-temen ya Channel apa itu? Bang EJ ada satu channel lagi Channel Gaming Story Jangan lupa mampir temen-temen ya Nama channelnya adalah AJ Story Gue promosi dulu ya Gue bakal nutup setelah poinnya nongol Jadi kalian jangan kemana-mana dulu Kita lihat dulu ya Predisi Bang EJ tadinya Bigatron bakal masuk peringkat 8 minimal ya 8, 9, 10 lah Kita lihat apakah Bigatron bakal masuk peringkat 8 Gue baca komen dulu ya Ini komennya kok gini ya Mantap nunya Ayo joget Bang EJ Gue udah Memprediksi ya Bigatron pasti naik peringkat 8 Kita masih ada 3 match sebenarnya hari ini ya Tapi gue bilang Bigatron nutup hari ini bakal peringkat 5-8 Gila sih tadi Gila sih tadi Gila banget Gila banget Gila banget itu granat kena terus Geraizen juga granatnya mantap banget Menurut gue dengan placement poin yang seperti ini Woy BTR woy siap temennya Yang seperti sekarang ini sorry Dengan bawah 10 itu normal Kita bakal lihat kelas men Kita bakal lihat kelas men Ya kita lihat kelas men Di jajaran top 3 Atau di papan atas Ini kompon Bigatron Ya perwakilan Indonesia Bermain dengan sangat baik Oke kita bakal lihat ya Analisanya seperti apa Dari matchnya satu ini Kalau menurut gue Rotasinya Bigatron dari awal itu Ketika mereka sampe di tebing itu Gue udah optimis Mereka bakal masuk top 5 lah ya temennya Ketika mereka ada di tebing yang Dekat Lipovka Gue udah yakin mereka kayaknya bakal bisa Top 5 lah Cuman ketika Si Liquid Knock itu gue agak ragu Waduh ini bisa cikin gak ya Soalnya ada futbolist yang siap nungguin itu kan Tapi untung granatnya Granat ya Dua kali loh granat Konina Power di granat Futbolist di granat Futbolist itu di granat sama Konina Power temennya Jadi Bigatron tuh cukup dibantu oleh KP ya Tapi Bigatron mengkhianati KP Dibunuh KP nya Oke Nice banget Kita bakal lihat ya Pialanya ya temennya Apakah Bigatron Akan Juara Jogetmu lu Joget gini Joget Gila Bigatron Sangat-sangat 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 keren sih Gua agak Oke itu kelasman udah keluar tadi Aduh gimana ini Oke Dan sepertinya Tidak hanya kita yang ingin menikmati Kesenangan ketika BTR mendapatkan WWCD Analis kita juga udah gak sabar Itu memberikan analisanya Silahkan Eldo Kita bakal denger ya Analisanya ya Ranking temennya Peringat 8 udah gua bilang temennya Gua itu Dari beda 70 poin Sekarang cuma beda 43 poin Artinya Bigatron cuma butuh 2 match lagi Untuk mengejar peringat 1 Apakah hari ini Bigatron bisa di puncak Gak menutup kemungkinan temennya Tadi awal mulai Bigatron dengan peringkat 1 Beda 80 poin Beberapa match kemudian Jadi 70 poin Sekarang cuma beda 43 poin 43 poin temen-temen Artinya cuma butuh 2-4 game Performa Bigatron bagus Mereka bakal ada di puncak Gak usah khawatir Bigatron awalnya peringkat 16 Sekarang udah peringkat 8 16 aero Aero of aero berjuang Jangan sampai kalah Sama yang negara lain dong Oke Jadi menurut kalian gimana Hari ini Gua udah nemanin kalian Semoga kalian semua terhibur Dengan nonton bareng gua ya Jadi Gua meramal Bigatron Hari ini nutup Di peringkat 5-7 Kalo peringkat 1 itu Terlalu muluk-muluk temen-temen Terlalu gak masuk akal ya Jadi terima kasih buat temen-temen Yang udah nonton bareng gua Gua mau pamit dulu undur diri Kenapa? Karena gua udah berkeluarga Gua makannya telat Istri gua khawatir Masih pengantin baru ya Baru setahun Belum madu aja belum temen-temen ya Gara-gara corona Kurang ajan di corona ya Taduh otaknya Wah MVP-nya Juksi temen ya Eh Luksi ya Luksi ini granatnya gak ada obat temen ya Granatnya ini kayak Wah bisa dikatakan Liat tuh dia nge-headshot 1 Damagenya Gue ngomong apa sih? Gak jelas Dia kill-nya 5 temen-temen ya Keren banget temen-temen Rata-rata dari granat Seingat gua tuh dia nge-kill-nya banyak dari granat temen-temen ya Itulah gunanya granat bagi pro player Jadi di dunia pro player itu Paling pentingnya Kemampuan fragger ya Kemampuan melempar granat Luksi dibandingin sama Gonjo Jauh lah Ya Jauh lebih kurus Bukan jauh apa Jauh lebih kecil ya Kecil-kecil bertalenta Kita jangan menilai dari fisik ya Kita menilai dari Keduanya punya longa skill yang cukup mirip 5 kill dan 3 kill Walaupun damage lebih besar karena Gonjo Karena kita lihat memang Konina Power tadi melakukan agresivitas lebih banyak Dalam artian lebih kara Menang-menang Prestasi Tadi tuh nge-lag ya Koneksinya bukan otak gua Jadi agak-agak delay gitu ya Wah gila-gila Keren-keren Tadi streamnya yang delay ya Streamnya tuh maca temen-temen ya Itu gak mungkin gua diem kayak gitu ya Prestasi temen-temen ya Bukan dari fisik Tadi streamnya delay ngelag Lihat tuh Biggeron 2700 damage-nya Bayangin temen-temen Biggeron 2700 damage-nya Gila temen-temen Yang lain cuman Lihat tuh Kecil-kecil temen-temen Wah gila sih Biggeron Kita harus cepet tangan ya Untuk Biggeron ya Gua sangat Kagum dengan Biggeron hari ini ya Khususnya di match yang ke Empat hari ini Jadi Buat temen-temen semua yang udah nonton bareng gua Terima kasih ya Tadi sempet 50 ribu view Terima kasih Like-nya juga lumayan banyak ya Gua jarang-jarang banget ya Live streaming Like-nya 56 ribu Terima kasih banget temen-temen yang gua udah nemenin kalian selama lebih kurang 3 jam Masih ada 2 jam Eh 2 jam Iya 2 jam Sampai jam duluan semalam Tapi Mohon maaf temen-temen ya Gua gak bisa nemenin kalian Kenapa? Karena gua pengen menutup hari ini dengan kemenangan Indonesia Kalau kita main game Kalau udah menang tidur temen-temen ya Tapi turnamen gak bisa berhenti Gua yang mau berhenti ya Jadi kalau temen-temen main game misalnya Udah menang tidur aja udah Jadi gak stress gitu ya Kalau lalu stress gitu ya Jadi gua gak mau melihat kekalahan ya Gua mau melihat kemenangan Walaupun nanti mungkin match ke 7 BGTron bakal menang Tapi gua menjaga resiko itu Oke Gua pamit dulu temen-temen Untuk live stream kali ini Terima kasih penontonnya banyak Asik banget Seru banget Gua demen banget sama kalian semua Tetap jaga kesehatan Hormati orang tua Hormati orang tua ya Intinya gini Kita sakit Kalau kita nularin ke orang tua Itu loh masuk gue ya Jadi hormati orang tua Kalau disuruh jangan keluar Jangan keluar ya Nanti nonton aja gaming ya kan Aje story ya kan Promosi lagi Oke Penutupan dengan Joget ya Penutupan joget Banyak yang request joget Oke Joget apa dong Ini Matoi Lagi dan Lagi dan Lagi dan Lagi dan Lu tau gak lidah meletnya Kayak gini Tammenilnya Ayo cari video 10 jam Kayak gitu apa itu Oke temen-temen semuanya Terima kasih Kita dukung terus Indonesia masih ada 2 hari lagi Gua yakin Indonesia bisa top 3 lah minimal ya Kalau top 1 kita bakal Jadi hadiah lah buat Indonesia Esport Indonesia tuh jarang banget juara dunia Point Blank pernah juara dunia PUBG Mobile juara dunia Juara dunia itu gak gampang temen-temen ya Kenapa gak gampang Lu bayangin aja loh Lu juara kelas pernah gak? Juara kelas pernah gak? Enggak bang Juara kelas tuh gak sanggup ya Apalagi mau juara dunia gitu loh Untuk livestream kali ini Kok jadi ngomong juara kelas? Gua pernah loh juara kelas loh ya Tapi bohong Iya Tingkat Jadi seomong Udah lah nutup aja ya Ngomong mulu gua Oke temen-temen ya Gua livestream ngomong aja yang nonton 20 ribu Jago juga gua ya Oke Dada temen-temen semuanya Kalian bisa langsung liat keofficial Atau streamer-streamer lainnya Yang gak kalah serunya dibandingkan Bang EJ Ya Bang EJ udah menghibur kalian semua Karena sudah menghibur gua dengan menonton di channel yang satu ini ya Terima kasih Jangan lupa memberi di channel EJ Stories sekali lagi ya Promosi sekali lagi Terima kasih Sampai jumpa lagi di livestream berikutnya Kalau ada kesempatan lain ya Terima kasih temen-temen Sampai jumpa Baiklah Mau ngeklik nih Ngeklik 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 Da-dah Dada